Seseorang harus tahu. Inilah ultimasi, bukan ultimasi kelima. Semua orang tahu bahwa ultimaci dapat membunuh ahli di alam yang sama dalam hitungan detik. Tapi sekarang, binatang-binatang alam dominator kesempurnaan ini benar-benar menggunakan kekuatan tanda itu untuk menahan serangan ini. Jangan ribut. Dan ini hanya jejak berwarna merah darah. Jika itu adalah tanda darah emas, tanda itu dapat pulih setidaknya setengahnya dalam sekejap mata. Tanda darah putih itu bahkan lebih mengerikan. Kau telah melihatnya pada putra dan menantu tetua ke-10. Mereka dapat pulih dalam sekejap mata. Aku akan mengatakannya lagi. Jangan melawan. Qin Fei yang berkata dengan suara yang dalam. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Wang Chang Yuan dan Pei Tianhong telah menguasai ultimaci, mereka hanya akan dipukuli. Namun, jika mereka ingin melarikan diri, bahkan manusia dengan tanda putih tidak akan mampu menghentikan mereka. Karena Pei Tianhong telah menguasai waktu instan, kecepatannya tak tertandingi. Wuih. Mendengar perkataan Qin Fei yang, hati Pei Tianhong mencelos. Ia mengaktifkan waktu instan lagi dan langsung muncul di balik gelombang binatang buas. Mengaum. Ribuan binatang segera berbalik dan meraung, mengejar mereka. Ini bukan gelombang binatang buas. Ini akan datang untuk mereka. Orang-orang dan binatang yang menonton dari jauh tercengang. Mereka mengira itu adalah gelombang pasang binatang buas dan khawatir binatang buas akan menyusul. Namun ternyata tidak demikian. Tapi apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak binatang buas menyerbu kelompok Qin Fei yang? Melihat kelompok Qin Fei yang lagi. Ketika mereka tiba di belakang gelombang binatang, ekspresi mereka berubah. Ada ribuan orang di depan mereka. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Mereka semua menunggangi binatang buas. Yang paling penting, apakah itu ribuan orang atau binatang buas yang mereka tunggangi? Tanda darah di antara alis mereka berwarna kemasan, seolah terbuat dari lapisan emas. Dan kultivasi mereka berada pada tingkat dominator kesempurnaan. Membunuh. Ribuan orang dan ribuan binatang buas menatap Qin Fei yang dan yang lainnya. Mata merah darah mereka memancarkan cahaya dingin. Saat mereka meraung serempak, ribuan orang dan ribuan binatang buas mengaktifkan kekuatan kelima mereka secara bersamaan. Serangan mereka yang padat memenuhi kekosongan, dan aura yang merusak membanjiri seluruh area. Bumi runtuh dan kehampaan pun musnah. Sungguh mengejutkan. Pei tua, cepat. Entah itu Wang Chang Yuan, Frenzy, atau White Eye Wolf, mereka semua meraung. Sungguh lelucon. Begitu banyak orang dan binatang mengaktifkan ultimaci kelima mereka, adegan macam apa itu. Bahkan Wang Chang Yuan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Karena meskipun kamu bisa menghadapi ultimaci kelima, kamu tidak akan bisa membunuh orang-orang dan binatang buas ini dengan cepat. Baik dari segi kemampuan bertahan maupun pemulihan, segel karakter darah emas lebih unggul daripada segel karakter darah berwarna darah. Jadi, pilihan paling bijaksana adalah bersembunyi. Siapakah Pei Tianhong? Apakah dia butuh pengingat mereka? Melihat pemandangan ini, hal pertama yang terlintas di pikiran adalah bersembunyi. Wuih. Dia mengaktifkan momen of time lagi dan langsung melewati ribuan orang dan binatang buas, lalu muncul di belakang mereka. Kamu. Namun, suara dingin bisa terdengar. Qin Fei Yang dan yang lainnya mengangkat kepala dan melihat seratus orang berdiri di depan mereka. Tanda darah di antara alis mereka berwarna putih. Inilah seratus jenderal di bawah komando Huolong. Ultimaci mereka telah diaktifkan terlebih dahulu. Mereka tampaknya telah menduga Qin Fei Yang dan yang lainnya akan menyerbu. Jadi, saat Qin Fei Yang dan yang lainnya muncul, Ultimaci di langit berubah menjadi aliran deras dan menyerbu ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Bahkan jika Pei Tianhong mengaktifkan waktu instan, dia tidak dapat menghindarinya. Wang Chang Yuan telah mengambil keputusan. Mata petir muncul kembali dan ratusan sambaran petir melesat ke arah aliran deras yang dibentuk oleh Ultimaci kelima. Gemuruh. Tiba-tiba terdengar suara yang memekatkan telinga. Gelombang aura yang merusak pun muncul. Seperti gelombang yang mengamuk di lautan, bergulung ke segala arah. Orang-orang dan binatang buas dengan darah dan darah putih Ultimaci tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pada saat yang sama, Pei Tianhong juga mengaktifkan hukum waktu dan membentuk penghalang untuk melindungi Qin Fei Yang, Si Gila, dan Serigala Bermata Putih. Pada saat ini, dia tidak bisa menyerang lagi, dia hanya bisa tetap berada di samping Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih. Lebih-lebih lagi, dia tidak berani menyerang. Jika dia tidak sengaja terpisah dari Qin Fei Yang dan yang lainnya, maka tidak akan ada seorang pun yang membantunya menyerap energi iblis Yin. Ketika saat itu tiba, dia harus menghadapi pengejaran antek-antek Huolong. Bahkan jika itu dia, yang ada hanyalah kematian. Gemuruhnya memekatkan telinga. Tempat ini telah berubah menjadi kekacauan besar. Engah. Tiba-tiba, Wang Chang Yuan memuntahkan darah dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat yang sama, ratusan Ultimaci hancur bersama dengan toren yang dibentuk oleh Ultimaci kelima. Apa? Adegan ini membuat Wang Chang Yuan sangat terkejut. Meskipun pihak lawan memiliki lebih banyak orang, itu hanya Ultimaci kelima. Kalau kejadian ini terjadi di luar, cahaya petir pemadam dunia pasti akan menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Tetapi sekarang, hal itu sebenarnya dikaitkan dengan Ultimaci kelima orang-orang ini. Aku tidak memberitahumu. Darah Ultimaci tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan bertahan dan pemulihan, tetapi juga meningkatkan daya mematikan. Singkatnya, Ultimaci semacam ini merupakan perbaikan menyeluruh. Qin Fei Yang berkata dalam hati. Dia menatap Pei Tianhong dan berteriak, apa yang kau lakukan di sana? Cepatlah pergi. Pei Tianhong terkejut dengan kata-kata Qin Fei Yang. Peningkatan menyeluruh. Ini terlalu tidak normal. Lalu sekarang, bukankah dia harus menggunakan Ultimaci tertinggi dari hukum terkuat untuk mengalahkan 100 jenderal di bawah naga api? Ultimaci tertinggi dari hukum yang terkuat. Ada satu di sini. Dia dan Serigala bermata putih. Namun momen of time terutama untuk menambah kecepatan. Jika dia menghadapi musuh lain, dia bisa menggunakan momen waktu untuk menghancurkan mereka. Karena tidak ada yang bisa bereaksi terhadap kecepatan ekstrim semacam ini, dan tidak ada yang bisa mengatasinya. Seperti hantu, selama dia muncul di belakang lawan, lawannya pasti akan mati. Tetapi, 100 jenderal ini semuanya memiliki kemampuan pemulihan dan pertahanan yang sangat mengagumkan. Bahkan jika sebuah pukulan mendarat pada mereka, itu tidak akan dapat membunuh mereka dalam satu pukulan. Jika dia tidak dapat membunuh mereka dalam satu pukulan, maka apapun yang dia lakukan, itu akan sia-sia. Adapun Serigala bermata putih. Tak perlu dikatakan, meskipun dia telah menguasai ultimaci tertinggi dari tiga hukum terkuat, kultifasinya masih jauh dari cukup. Mendesah Pei Tianhong mendesah diam-diam. Dia pernah datang ke Tanah Iblis Yin sebelumnya, tetapi belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Dia tidak pernah menyangka akan ada pasukan kematian yang begitu mengerikan bersembunyi di sini. Itu benar. Bagi mereka, antek-antek naga api adalah pasukan kematian. Dalam sekejap mata, seratus jenderal di depan sekali lagi mengaktifkan ultimaci mereka. Pada saat yang sama, orang-orang dan binatang di belakang juga mengaktifkan ultimaci mereka. Pada saat ini, orang-orang dan binatang di kejauhan tidak bisa menahan gemetar. Menghadapi pengepungan seperti itu, jika mereka berada di posisi mereka, mereka pasti sudah lama menyerah. Kin Feiyang, orang gila Mo, Raja Serigala, Pei Tianhong, Wang Changyuan. Bisakah mereka bertahan? Mereka tidak khawatir tentang Kin Feiyang dan yang lainnya, tetapi mereka menantikannya. Kisah Kin Feiyang dan orang gila telah lama tersebar di seluruh domain awan langit. Tak perlu dikatakan lagi, Pei Tianhong dan Wang Changyuan adalah tokoh legendaris. Keajaiban macam apa yang bisa diciptakan orang-orang ini jika mereka bersatu. Tetapi hasilnya pasti mengecewakan mereka. Karena saat ini, Kin Feiyang dan yang lainnya tidak berniat melanjutkan pertarungan. Mendengar teriakan Kin Feiyang, Pei Tianhong langsung, tegas, dan rapi mengaktifkan moment of time dan langsung muncul di belakang 100 jenderal. Kemudian, tanpa ragu-ragu, Pei Tianhong mengaktifkan moment of time dan memimpin Kin Feiyang dan yang lainnya kekedalaman tanpa melihat ke belakang. Ini, petik 2. Orang-orang dan binatang di kejauhan tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Mereka mengira akan ada pertempuran yang seru. Bagaimanapun, Kin Feiyang memiliki senjata soverein, dan Pei Tianhong juga memiliki senjata soverein. Namun, mereka tidak menyangka mereka akan melarikan diri secara langsung. Tunggu. Karena mereka tidak dapat mengaktifkan benda-benda suci spasial di tanah Iblis Yin, maka mungkin saja senjata penguasa mereka ada di dalamnya. Jadi sekarang mereka tidak berani melawan secara langsung. Seseorang tiba-tiba berkata. Itu mungkin. Kalau tidak, dengan karakter kepala istana balai darah Pei Tianhong, bagaimana dia bisa melarikan diri tanpa melawan? Mereka benar-benar bodoh. Mereka datang ke tempat yang berbahaya seperti tanah Iblis Yin dan benar-benar meletakkan senjata penguasa mereka di benda suci spasial. Tapi, aneh. Apa yang aneh? Pikirkanlah. Karena mereka tidak memiliki senjata soverein sekarang, bukankah mereka seharusnya melarikan diri keluar? Mengapa mereka berlarian ke dalam sekarang? Ya. Mengapa demikian? Mungkinkah mereka takut membuat kita mendapat masalah, jadi mereka tidak melarikan diri keluar? Bagaimana itu mungkin? Apakah mereka orang yang baik? Mungkin masalah ini tidak sesederhana apa yang kita lihat. Saya benar-benar ingin masuk dan melihatnya. Semua orang berdiskusi dengan suara pelan. Memang ada banyak orang di tempat kejadian. Mereka ingin berlari masuk dan melihat, tetapi melihat gelombang binatang buas di depan, mereka tidak bisa menahan rasa geli di kulit kepala mereka. Ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka campuri, bahkan jika mereka ingin menonton pertunjukannya. Pada saat yang sama. Seratus jenderal berdiri di tempat yang sama, menatap ke arah di mana Qin Fei Yang dan yang lainnya menghilang dalam diam. Di bagian belakang. Ribuan orang yang menunggangi binatang buas, begitu pula gelombang binatang buas yang menyerbu di depan, berlari di belakang seratus jenderal dan tetap tidak bergerak, seolah-olah mereka sedang memberi perintah. Di area dalam. Naga api itu melihat ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya yang melarikan diri dalam gambar, sedikit mengernyit, dan bergumam, hanya sesaat, agak tidak terduga. Tetapi bahkan jika ada sesaat, selama mereka memasuki area dalam, mereka pasti akan mati. Kalian tidak perlu mempertaruhkan nyawa kalian. Kepung mereka dari belakang dan paksa mereka masuk ke area dalam. Mungkin, petik dua. Tidak perlu memaksa mereka. Qin Fei Yang mungkin telah menduga bahwa aku berada di area dalam. Kalau begitu, dia pasti akan datang. Naga api memberi perintah, lalu menggumamkan beberapa patah kata, dan wajahnya penuh dengan seringai. Meskipun naga api dan seratus jenderal berada jauh, seratus jenderal itu dengan jelas menerima perintah naga api. Sebarkan, kepung mereka, dan paksa mereka masuk ke area dalam. Salah satu jenderal melambaikan tangannya. Seketika, sekelompok manusia dan binatang menyebar dan terus mengikuti seratus jenderal dalam bentuk kipas, menyerbu ke area dalam. Adapun orang-orang dan binatang buas di kejauhan, bahkan jika mereka melihat seratus jenderal pergi dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak mengikutinya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa Rasa ingin tahu membunuh kucing. Dia bisa pergi dan melihat beberapa kejadian, tetapi beberapa kejadian akan berakibat fatal. 3372 Kembali ke Qin Feiyang dan lainnya. Pei Tianhong mengaktifkan waktu instan sepuluh kali berturut-turut dan akhirnya menyingkirkan cakar naga api. Melihat ke belakangnya, Pei Tianhong menonaktifkan niat tertinggi dan membawa Qin Feiyang dan yang lainnya bersamanya. Dia mengaktifkan teknik dewa bantu kelas tertinggi dan bergegas maju. Karena mengaktifkan niat tertinggi akan menghabiskan sejumlah besar energi hukum, dia tidak bisa terus mengaktifkannya. Terutama sekarang, di tempat seperti ini, dalam situasi seperti ini, dia harus menyimpan sedikit tenaga. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri saat menghadapi bahaya. Kali ini, saya benar-benar belajar sesuatu yang baru. Wang Changyuan tersenyum pahit. Dia belum pernah menghadapi situasi menakutkan seperti itu. Pei Tianhong pun sama. Meskipun dia pernah menjadi master balai darah dan menguasai benua barat, dia belum pernah melihat sesuatu seperti tanda kata darah. Qin Feiyang, Frenzy, dan Serigala bermata putih saling memandang dan tersenyum pahit. Terakhir kali di hutan iblis ilahin raka raja neter, mereka hampir kehilangan nyawa karena tanda kata darah. Mereka mengira selain naga api, mereka tidak akan melihatnya pada orang lain. Namun mereka tidak menyangka ada begitu banyak yang tersembunyi di tanah iblis yin. Dan dibandingkan dengan raka raja neter, orang-orang dan binatang buas di sini bahkan lebih mengerikan. Karena orang-orang dan binatang buas ini pada dasarnya adalah penguasa yang sempurna. Binatang buas di hutan iblis ilahi bahkan tidak berada pada level yang sama. Namun, naga api itu tumbuh dan membangun kekuatannya. Namun mereka juga tumbuh dan menjadi lebih kuat. Meski mereka belum tumbuh sepenuhnya, mereka sudah memiliki senjata kedaulatan di tangan mereka. Senjata ilahi yang berdaulat sudah cukup untuk menyapu bersih segalanya. Jadi, mereka akan membiarkan naga api merasa bangga untuk saat ini. Saat mereka bertemu, mereka akan membiarkannya merasakan keputus asaan. Wang Chang Yuan menarik napas dalam-dalam dan menenangkan keterkejutan di hatinya. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan bertanya secara rahasia, Tuan muda, apakah kalian pernah bertarung dengan naga api sebelumnya? Tentu saja. Jika kita tidak bertarung, bagaimana kita bisa tahu banyak tentang tanda kata darah? Tetapi saat itu, kami masih berada di alam sembilan surga. Pertempuran itu juga merupakan kemenangan tipis. Tentu saja, untuk mengalahkannya, kami juga membayar harga yang mahal. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Kalau begitu kalian dianggap musuh lama. Wang Chang Yuan berpikir dalam hati. Ya. Dan aku berjanji pada seorang teman bahwa aku harus membunuhnya. Jadi, meskipun sampai ke ujung bumi, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Qin Fei Yang menganggup, niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Dia melirik ke langit dan bergumam, naga api, tunggu aku. Aku pasti akan menemukanmu. Dalam sekejap mata. Sehari berlalu. Fei Tianhong adalah orang yang mengaktifkan seni ilahi tipe dukungannya sepanjang waktu, membawa mereka secepat kilat. Awalnya, mereka membutuhkan waktu beberapa hari untuk mencapai pusat wilayah tengah. Tetapi sekarang setelah mereka mengaktifkan teknik dewa tambahan, mereka mencapai pusat dalam satu hari. Namun, bahkan Fei Tianhong merasa sulit untuk bepergian seperti ini. Pertama, ia menghabiskan banyak kekuatan suci. Kedua, ia harus menghadapi serangan binatang buas selama perjalanan. Oleh karena itu, ia sangat lelah. Hal ini disebabkan banyak binatang buas yang tidak dapat lagi diintimidasi dengan mudah setelah mencapai kedalaman. Namun untunglah, sejauh ini mereka belum bertemu dengan binatang buas yang menguasai misteri mendalam tersebut. Fei Tianhong menatap Wang Changyuan dan berkata, Sekarang giliranmu. Aku akan beristirahat. Baiklah. Wang Changyuan menganggup dan mengambil alih dari Fei Tianhong. Dia mengaktifkan teknik ilahi tambahan dan memimpin Qin Fei Yang dan yang lainnya maju. Fei Tianhong mengeluarkan sejumlah besar pil kekuatan suci untuk memulihkan kekuatan sucinya. Benar, Tuan Muda. Apakah kita masih akan pergi ke tempat di mana aku bertemu naga api terakhir kali? Tiba-tiba, Wang Changyuan mentransmisikan suaranya. Ya. Sekalipun tidak ada, kita tetap harus memeriksanya. Qin Fei Yang menjawab. Lalu kita harus mengubah arah kita sedikit. Wang Changyuan berkata dalam hati sambil menuju ke arah barat daya. Orang gila itu terus memperhatikan bagian belakang sepanjang waktu. Dengan tatapan penuh pertimbangan, dia tiba-tiba menoleh ke arah Qin Fei Yang dan menyampaikan suaranya. Qin Tua, tadi kamu bilang untuk menangkap salah satu cakar naga api dan membaca ingatannya. Kurasa itu tidak perlu. Mengapa? Qin Fei Yang curiga. Orang gila itu berpikir, selama naga api itu belum tahu kalau kita membawa kumis, dengan kebenciannya kepada kita, cepat atau lambat ia akan muncul. Itu masuk akal. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan mengirimkan suaranya, kalau begitu kita lihat saja. Jika ada kesempatan, akan lebih baik untuk membaca ingatannya. Jika tidak ada, kita akan menunggunya muncul. Oke. Orang gila itu menganggup dan terus menyerap kekuatan setan yin. Ini adalah pertarungan psikologis. Ketika naga api melihat bahwa mereka tidak punya tempat untuk pergi, ia akan keluar sendiri untuk membunuh mereka. Karena naga api tidak akan membiarkan mereka mati di tangan cakarnya. Karena bagi naga api, itu tidak akan cukup. Dengan kata lain. Mereka bisa membuat diri mereka sendiri menderita semampunya. Serigala bermata putih melirik ke arah si gila dan bertanya dengan curiga, si gila kecil, butuh waktu berapa lama agar semua kekuatan sucimu berevolusi menjadi kekuatan setan darah. Hanya setengahnya. Sekitar lima atau enam hari. Namun dengan kecepatan ini, akan memakan waktu setidaknya satu atau dua bulan. Orang gila itu melihat kekuatan setan yin di sekelilingnya dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Karena dia bersama Qin Fei Yang dan yang lainnya, dia tidak berani menyerap kekuatan yin di mentanpa menahan diri. Sampai jumpa. Serigala bermata putih mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, lalu kekuatan setan darah ini, selain meningkatkan kekuatan ofensifmu, apakah ada manfaat lain untukmu? Saya tidak yakin. Tetapi aku merasa beberapa bagian tubuhku diam-diam berubah. Tapi di mana kembaliannya, saya tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Orang gila itu menggelengkan kepalanya karena bingung. Mengubah. Mendengar ini, ketiga orang dan satu serigala semuanya memandang ke arah Matman. Setelah konfirmasi berulang kali, tidak ada perubahan sama sekali. Akan tetapi, karena bahkan Matman pun tidak dapat mengatakannya dengan pasti, itu berarti perubahannya bukan eksternal, tetapi internal. Benda ini hanya akan muncul ketika seluruh kekuatan sucinya berevolusi menjadi kekuatan setan darah. Semoga beruntung. Serigala bermata putih memamerkan giginya dan menantikan perubahan si gila. Sekitar satu jam kemudian, sebuah gunung raksasa yang tingginya puluhan ribu kaki memasuki pandangan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Gunung raksasa itu lurus dan tebingnya curam. Seperti pedang yang menembus awan. Di bawahnya, ada sebuah sungai. Sungai itu sangat tenang, dan kadang-kadang, orang bisa melihat binatang buas datang dan pergi. Hati-hati. Wang Chang Yuan memperlambat langkahnya dan memperingatkan secara diam-diam. Hanya ini. Qin Fei Yang memandang gunung raksasa itu dan berpikir. Itu benar. Saat itu, saya menemuinya di puncak gunung ini. Dan saat itu, ketika aku bertarung dengannya, gunung raksasa dan gunung-gunung serta sungai-sungai di sekitarnya menjadi rata. Lihat, ia telah kembali ke keadaan semula. Wang Chang Yuan mentransmisikan. Qin Fei Yang mengamati gunung raksasa itu dan berpikir, menurutku, negeri setan Yin ini pasti menyembunyikan banyak rahasia. Jika ini terjadi di masa lalu, kami pasti tidak akan mempercayainya, tetapi sekarang. Wang Chang Yuan dan Pei Tianhong saling berpandangan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Dulu, meskipun tanah setan Yin berbahaya di mata mereka, tempat itu tidak memiliki banyak misteri. Namun sekarang, setelah mengalami hal-hal ini, mereka tiba-tiba merasa bahwa tempat ini ditutupi oleh tabir misterius. Terutama area dalam dan area inti. Kedua area ini jelas tidak sesederhana itu. Mungkin seperti dugaan Qin Fei Yang dan yang lainnya, sarang naga es mungkin benar-benar berada di area inti. Sambil mobrol, kelompok itu dengan hati-hati mendekati puncak gunung. Ketika mereka dapat melihat seluruh puncak gunung, mereka berhenti di udara dan memandangi puncak gunung dari jauh. Di puncak gunung, selain beberapa bunga dan pohon istimewa, tidak ada orang lain. Saya akan melihatnya dulu. Pei Tianhong melirik Wang Chang Yuan lalu menatap Qin Fei Yang dan bertanya. Dia sudah memikirkannya. Karena dia sudah mengikuti Qin Fei Yang, nasibnya sudah ditentukan. Apa gunanya berpikir begitu banyak? Lebih baik tampil baik dan mencoba membuka pintu potensi. Oleh karena itu, dia jarang mengambil inisiatif berbicara. Sebelum berbicara, dia melirik Wang Chang Yuan. Dia tidak ingin Wang Chang Yuan memimpin. Karena dengan kepribadian Wang Chang Yuan, selama ada kesempatan, dia pasti akan melakukan yang terbaik dan tidak memberi kesempatan kepada orang lain. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Orang gila itu mengangkat tangannya dan mencengkeram tangan Pei Tianhong. Setelah menyerap semua kekuatan iblis Yin di tubuhnya, Pei Tianhong melangkah maju dan mendarat di puncak gunung. Dia benar-benar berinisiatif untuk tampil. He he. Tuan muda, tampaknya dia sudah menerima nasib untuk dikendalikan olehmu. Wang Chang Yuan menatap punggung Pei Tianhong dan tertawa diam-diam. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Tentu saja, dia melihat semua ini. Meskipun dia tidak menunjukkannya di permukaan, dia cukup senang di dalam hatinya. Asalkan Pei Tianhong sungguh-sungguh tunduk, maka dia tak akan menyianyikan usahanya untuk melatih Pei Tianhong dan memperlengkapinya sehingga dia perlahan-lahan dapat melampaui tetua Huo dan menjadi orang terkuat di batas awan langit. Kamu masih punya mood untuk tertawa. Wang tua, Pei Tianhong yang mengambil inisiatif untuk tampil. Bukankah seharusnya kamu yang merasakan tekanan? Orang gila itu memandang Wang Chang Yuan dengan tatapan mengejek. Tekanan. Wang Chang Yuan sedikit terkejut dan menoleh ke arah matman. Wajahnya penuh dengan kebingungan. Apa kekuatan Pei Tianhong? Apa kekuatanmu? Jika dia benar-benar membantu kita, maka posisimu di sini akan anjok. Si gila tersenyum main-main. Ah! Wang Chang Yuan terkejut dan segera menatap Kin Feiyang, wajahnya penuh kepanikan. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tertawa, jangan dengarkan dia. Baik kamu maupun Pei Tianhong, aku akan memperlakukanmu sama. Itu bagus. Wang Chang Yuan menghela napas lega. Ia takut dengan kehadiran Pei Tianhong di masa mendatang, ia tidak akan dihargai lagi. Namun, dia tidak bisa santai seperti ini. Di masa depan, ia harus bekerja lebih keras dan berlatih lebih giat. Hanya ketika ia lebih kuat, ia akan dihargai. Apalagi sekarang, dia telah membuka pintu untuk semua potensinya. Jika kekuatannya masih tidak dapat ditingkatkan, maka bahkan jika Kin Feiyang tidak meninggalkannya, dia tidak akan memiliki wajah untuk terus berada di sisi Kin Feiyang. Sangat aman. Sesaat berlalu, Pei Tianhong menoleh ke arah Kin Feiyang dan yang lainnya lalu mentransmisikan suaranya. Mendengar. Ketiga pria dan satu serigala bergegas ke sisi Pei Tianhong dan melihat ke puncak gunung. Di puncak gunung, ada semak-semak dan semak belukar. Di tengahnya, ada batu bundar yang lebarnya beberapa kaki. Wang Chang Yuan menunjuk batu bundar itu dan berkata pada dirinya sendiri, ketika aku datang ke sini tahun itu, batu itu terletak di atas batu ini. 3373. Mendengar ini, Kin Feiyang menundukkan kepalanya untuk melihat batu bundar itu. Jika tempat ini belum dihancurkan saat itu, mereka mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk. Tetapi sekarang, hal itu sudah pasti tidak mungkin. Karena jika dihancurkan, petunjuk yang tertinggal juga akan hilang. Meskipun gunung dan sungai dapat dikembalikan ke penampilan aslinya, jejak kaki yang ditinggalkan makhluk hidup pasti tidak dapat dikembalikan. Dengan kata lain, tidak ada lagi nilai di sini. Kin Feiyang menarik kembali pandangannya dan mengirimkan suaranya, ayo pergi, langsung ke area dalam. Wang Chang Yuan menganggup dan berbalik untuk memimpin Kin Feiyang dan yang lainnya, mengaktifkan teknik bantuan ilahi dan bergegas menuju area dalam seperti kilat. Tentu saja, mereka ada di sini untukku. Area dalam. Melihat Kin Feiyang dan yang lainnya dalam gambar, rasa dingin di mata naga api menjadi lebih tebal. Dari daerah pusat ke daerah dalam, dengan kecepatan normal, akan memakan waktu setengah bulan. Tetapi sekarang, Wang Chang Yuan telah mengaktifkan teknik Dewa Pengocok sepanjang waktu, bahkan jika ada sejumlah besar binatang buas yang menghalangi jalan, itu hanya akan memakan waktu empat hari. Sebuah punggung gunung yang panjang memasuki garis pandang mereka. Punggungan gunung itu gundul dan dari jauh tampak seperti ular piton raksasa yang tergeletak di cakrawala, membelah bumi menjadi dua bagian. Memadamkan. Wang Chang Yuan memimpin Kin Feiyang dan yang lainnya, mendarat di depan punggung gunung dan melihat ke kedalamannya. Di kedalaman jurang pegunungan, kekuatan iblis yin bagaikan kabut hitam yang menyelimuti segalanya. Hembusan angin bertiup kencang, dan kabut hitam itu bergulung-gulung dan melonjak seperti binatang buas. Tuan muda, ini adalah pintu masuk ke area dalam. Wang Chang Yuan mengamati area dalam, matanya penuh keseriusan. Diperkirakan secara kasar bahwa kekuatan wilayah dalam sedikitnya 50 kali kekuatan wilayah luar. Pada saat ini, area pusat tempat mereka berada hanya 5 kali lebih luas dari area luar. 5 kali? 50 kali? Apa bedanya? Jadi, bahkan seorang ahli super seperti Pei Tianhong hanya berani berjalan-jalan di sekitar punggung gunung dan tidak berani benar-benar memasuki area bagian dalam. Tentu saja, dia tidak tahu seperti apa area bagian dalam itu. Belum lagi area intinya. Orang-orang pemberani masih berani berjalan-jalan di area dalam untuk beberapa saat, namun area inti, belum pernah dimasuki oleh seorang pun di alam awan langit. Karena Pei Tianhong telah mengatakan bahwa kekuatan iblis yin di area inti setidaknya 100 kali lipat dari area luar. Siapa yang dapat menahan ini? Lebih-lebih lagi. Sebelum Pei Tianhong mengatakan ini, dia bahkan menambahkan sepatah kata. Dikatakan bahwa kekuatan yin mo di daerah inti 100 kali lebih besar dari daerah perbatasan. Ada terlalu banyak kemungkinan dalam rumor ini. Karena kata, mengatakan, itu setara dengan sesuatu yang belum dikonfirmasi. Mungkin saja tidak ada kekuatan yin dimen di wilayah inti, dan yang ada hanyalah hamparan pegunungan hijau dan perairan jernih. Mungkin juga kekuatan yin dimen di wilayah inti 100 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, semua itu mungkin. Qin Fei yang mengalihkan pandangannya dan menoleh ke arah si gila. Dia mengirimkan suaranya, Kakak senior, kita akan tinggal di sini selama beberapa hari. Kamu dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk dan menyerap energi setan yin. Hem. Orang gila itu sedikit terkejut lalu mengangkat kepalanya untuk melihat bagian dalam. Jika dia menyerapnya di sini, pasti butuh usaha dua kali lipat tapi hasilnya setengah. Ini karena kepadatan dan pekatnya kekuatan iblis yin di sini tidak ada bandingannya dengan wilayah pusat. Bisa dikatakan bahwa ini dapat mempersingkat waktu lebih dari separuhnya. Misalnya, jika dia membutuhkan waktu setengah bulan, dia dapat menyelesaikannya dalam waktu 4 hingga 5 hari. Tapi mengapa Qin Fei yang ingin tinggal di sini? Serigala bermata putih, Wang Chang Yuan, dan Pei Tianhong semuanya memandang Qin Fei yang dengan bingung. Apakah ada gunanya tinggal di sini selama beberapa hari? Aku berhenti di sini untuk menunggu antek-antek naga api. Kami menggunakan mantra pendukung sepanjang waktu, tetapi mereka seharusnya tidak melakukannya. Kalau tidak, mereka akan menyusul saat kami berada di tengah. Qin Fei yang berpikir. Mengapa harus menunggu mereka? Si gila dan dua orang lainnya serta Serigala bermata putih merasa curiga. Saat mereka tiba, kami akan menangkap mereka semua sekaligus untuk mencegah masalah di masa mendatang. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Jadi seperti ini. Pei Tianhong dan Wang Chang Yuan tercerahkan. Memang. Jika mereka membiarkan orang-orang ini meninggalkan tanah iblis yin, mereka pasti akan menghancurkan keseimbangan domain awan langit dengan tanda kata berdarah. Tunggu. Setelah dikendalikan oleh naga api, bisakah mereka meninggalkan tanah iblis yin? Wang Chang Yuan berpikir dan buru-buru bertanya. Saya tidak yakin. Meskipun situasi di sini sangat mirip dengan hutan dewa iblis di neraka Raja Neter, masih ada beberapa perbedaan, jadi aku tidak yakin. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, untuk berjaga-jaga, mari kita singkirkan mereka bersama-sama. Mata Wang Chang Yuan berkilat dengan niat membunuh. Qin Fei yang menatap si gila dan mengirimkan suaranya, menurut kecepatan normal, akan memakan waktu sekitar 10 hari bagi mereka untuk tiba di sini. Pergi dan serap kekuatan setan darah. Baiklah. Si gila mengangguk. Tunggu. Serigala bermata putih tiba-tiba menghentikan si gila dan berkata dalam hati, bukankah ada sesuatu yang memanggilmu? Bagaimana sekarang? Kekuatan pemanggilannya masih ada dan semakin kuat. Orang gila itu mentransmisikan suaranya. Tidak mungkin di bagian dalamkan. Serigala bermata putih terkejut. Sulit untuk mengatakannya. Mungkin juga itu ada di area inti legendaris. Mata orang gila itu berkilat. Dia melambaikan tangannya dan menggunakan kekuatan Blood Demon untuk membentuk penghalang guna melindungi Qin Fei yang dan yang lainnya. Dia kemudian melangkah ke area dalam dan tidak pergi jauh. Dia berada sekitar setengah mil jauhnya dari Qin Fei yang dan yang lainnya. Langsung. Dia duduk bersila di udara. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka dan kekuatan hisap yang kuat muncul. Kekuatan Yin Demon dari segala arah melonjak ke arah matman seperti air pasang. Awalnya hanya sekitar 50 kali, namun seiring dengan melonjaknya kekuatan Yin Demon, 60 kali, 70 kali, 80 kali. Ia terus melonjak. Pada akhirnya, kepadatan kekuatan iblis Yin di sekitar orang gila mencapai tingkat yang mengejutkan. Saat ini, mungkin hanya serigala bermata putih yang berani mendekati orang gila. Jika itu adalah Qin Fei yang, Pei Tianhong, atau Wang Changyuan, mereka pasti sudah mati di tempat. Kupikir memasuki tanah iblis Yin akan menjadi malapetaka, tapi tak kusangka itu malah membantunya. Pei Tianhong tersenyum pahit. Itu benar. Aku hanya tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi ketika kekuatan dewa miliknya berevolusi menjadi kekuatan iblis darah. Namun menurut perkiraan pribadi saya, itu akan menjadi sesuatu yang menakjubkan. Wang Changyuan mentransmisikan. Betapapun hebatnya, apakah bisa dibandingkan dengan Big Brother? Serigala bermata putih mengeluarkan kendilain berisi anggur ilahi penyu hitam dan berkata dengan nada meremehkan. Pei Tianhong dan Wang Changyuan saling berpandangan dan tersenyum pahit. Hanya Anda yang tahu cara menemukan rasa kehadiran. Qin Fei yang menatap serigala bermata putih, lalu menatap Pei Tianhong dan Wang Changyuan. Dia tersenyum, ceritakan lebih banyak tentang hukum kekuatan, hukum angin, dan hukum perang tingkat kelima. Oke. Keduanya mengangguk. Qin Fei yang, yang berada di level tertinggi, tidak ingin memikirkannya sekarang. Dia harus meningkatkan kultivasinya ke alam penguasa terlebih dahulu. Apa maksudmu? Mereka benar-benar berhenti untuk menyerap kekuatan Yin Demon. Area dalam. Naga api menatap Qin Fei yang dan si gila, alisnya saling bertautan erat. Terutama Matman. Ia terutama prihatin sekarang. Tidak hanya dapat menyerap kekuatan Yin Demon, penghalang yang dibentuk oleh kekuatan dewa tersebut bahkan dapat mengisolasi kekuatan Yin Demon. Ia telah berada di tanah setan Yin selama bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya ia menghadapi situasi seperti itu. Monster macam apa si gila ini? Tidak. Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan. Kita tidak bisa membiarkan dia berbuat semaunya. Mata naga api berkilat dingin saat dia melihat ke langit dan berteriak, di mana para jenderal ilahi memadamkan. Tiga sosok berwarna darah terbang dari kejauhan dan mendarat di depan naga api. Mereka membungku, Salam, Tuan. Mereka adalah seorang laki-laki, seorang perempuan, dan seorang pria tua berusia lebih dari 70 tahun. Pria itu tinggi dan tegap. Usianya sekitar 40 tahun dan tingginya sekitar 2 meter. Ia mengenakan celana panjang berwarna merah darah dan otot-ototnya menonjol. Ia seperti raksasa kecil dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pemberani. Wanita itu juga berusia sekitar 30 tahun. Tingginya sekitar 1,7 meter dan mengenakan gaun merah darah. Matanya dingin dan dipenuhi cahaya merah darah, seolah-olah dia adalah dewa pembunuh yang kejam. Lelaki tua berusia 70-an itu juga mengenakan jubah merah darah. Meski tampak tua, matanya dipenuhi dengan kekejaman yang mengejutkan. Naga api menunjuk ke arah Kinfeyang dan yang lainnya dalam gambar dan berkata dengan senyum sinis, mereka berada di pintu masuk area dalam. Pergilah dan kelilingi mereka dengan jenderal pertempuran. Ingat, biarkan mereka hidup-hidup. Kaisar ini akan membunuh mereka secara pribadi. Ya. Ketiganya menjawab dengan hormat sebelum berbalik dan pergi seperti kilat. Semua jenderal pertempuran dengarkan perintahku. Segera aktifkan mantra pendukung dan menuju pintu masuk area dalam. Segera setelah. Naga api mengeluarkan perintah lain sebelum bangkit dan bergabung ke dalam kabut hitam, menghilang tanpa jejak. Area pusat. Seratus jenderal pertempuran menerima perintah itu dan mata mereka bersinar dengan cahaya merah darah. Mereka segera memimpin orang-orang dan binatang buas di belakang mereka untuk mengaktifkan mantra pendukung dan menuju ke area dalam. Dalam sekejap mata. Beberapa hari lagi berlalu. Efisiensi penyerapan kekuatan Yin Demon di area dalam memang berbeda. Hanya dalam beberapa hari, 99 persen kekuatan ilahi dalam tubuh orang gila telah berevolusi menjadi kekuatan setan darah. Hanya tersisa 1 persen. Asal dia diberi sedikit waktu lagi, dia akan mampu berevolusi sepenuhnya. Ledakan-ledakan-ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh yang memekakan telinga datang dari kejauhan. Hem. Qin Fei Yang dan yang lainnya segera berdiri dan melihat ke arah area tengah. Mereka belum melihat siapapun. Tidak mungkin mereka, kan? Wang Chang Yuan terkejut. Bukankah mereka mengatakan bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 10 hari? Bagaimana bisa secepat itu? Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Jika memang mereka, maka itu berarti mereka juga telah mengaktifkan mantra pendukung dan juga mata Qin Fei Yang berbinar. Dia berbalik untuk melihat ke dalam dan mengirimkan suaranya. Bajingan huolong itu memang telah memata-matai keberadaan kita dari balik bayangan. Lalu apakah dia akan melawan kita secara langsung? Pei Tianhong mengerutkan kening. Lebih kurang. Namun, dari apa yang saya ketahui, dia seharusnya tidak memilih untuk melawan kami di sini karena peluang menangnya akan lebih tinggi ketika kami memasuki area dalam. Lagipula, selain kakak senior gila dan serigala bermata putih, tidak ada satupun dari kita yang mampu menahan kekuatan setan Yin di area dalam. Mengapa dia begitu tidak sabaran? Qin Fei Yang curiga. Jika itu dia, dia juga akan menunggu yang lain memasuki area dalam sebelum menyerang. Karena selama mereka memasuki area dalam, mereka akan menjadi tak terkalahkan. Alasannya sederhana, naga api dan bawahannya tidak takut dengan kekuatan setan Yin. 3374. Tiba-tiba, Qin Fei Yang menundukkan kepalanya untuk melihat orang gila yang diselimuti oleh kekuatan iblis Yin, dan hatinya sedikit tergerak. Apakah karena matman? Orang gila itu dengan gila-gilaan menyerap kekuatan iblis Yin, siapapun akan curiga. Naga api seharusnya melihat matman menyerap kekuatan iblis Yin lagi, tetapi dia tidak tahu apa yang akan dilakukan matman. Jadi dia memutuskan untuk berbuat sekuat tenaga, dan untuk berjaga-jaga, membiarkan bawahannya datang dan menghentikannya. Tampaknya tindakan matman telah mengganggu rencana awal naga api. Hong panjang-panjang. Suara gemuruh yang memekakan telinga itu semakin dekat dan dekat. Akhirnya, sosok-sosok memasuki pandangan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Yang ada di depan adalah seratus jenderal tempur, tanda karakter darah didahi mereka memancarkan cahaya putih suci. Di belakang mereka, ada ribuan orang menunggangi tunggangan mereka, tanda karakter darah emas di punggung mereka sangat menyelaukan, semuanya memancarkan aura pembunuh. Bahkan semakin tertinggal. Binatang buas dari berbagai ukuran membentuk gelombang binatang buas yang mengerikan. Kemanapun mereka pergi, gunung-gunung runtuh, seolah-olah itu adalah kiamat. Bersiap untuk bertarung. Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam. Melihat ke seratus jenderal perang, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Apakah kita tidak menunggu naga api menampakkan dirinya? Serigala bermata putih bertanya diam-diam. Saat ini, kita berada di pintu masuk area dalam. Naga api mungkin bersembunyi di suatu tempat di dekat sini dan mengawasi kita. Juga, jika kami tidak terluka parah, dengan kepribadiannya yang berhati-hati, dia tidak akan menunjukkan dirinya. Qin Fei Yang berkata dalam hati. Itu benar. Serigala bermata putih bergumam. Setelah bertarung berkali-kali, naga api mengenal mereka seperti punggung tangannya. Jadi saat ini, mereka harus sempurna. Kalau begitu, mari kita bertarung. Wang Chang Yuan melangkah keluar dari penghalang. Qin Fei Yang menatap Pei Tianhong dan berkata dalam hati, pergilah juga. Kau tidak perlu melindungi kami, cukup buat penghalang untuk kami dan bertindaklah agar naga api melihatnya. Tidak ada perlindungan. Pei Tianhong sedikit terkejut, tetapi dia tidak bertanya. Dia menganggupkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Kekuatan ilahi melonjak keluar dan sebuah penghalang muncul. Itu menyelimuti Qin Fei Yang, serigala bermata putih, dan penghalang yang dibentuk oleh kekuatan setan darah. Segera setelah, Pei Tianhong melangkah maju dan mendarat di samping Wang Chang Yuan. Ledakan. Saat mereka berdua saling berpandangan, aura mereka meledak dengan ledakan keras. Hukum waktu dan hukum petir meraung ke segala arah. Membunuh. Niat membunuh melonjak di mata Pei Tianhong. Dia mengaktifkan waktu instan dan langsung muncul di belakang salah satu jenderal. Dia menghantamkan telapak tangannya ke depan, dan kekuatan hukum waktu menghantam sang jenderal. Engah. Sang jenderal segera memuntahkan darah dan tubuhnya terkoyak. Kalau orang biasa, pasti langsung mati di tempat. Tetapi, tepat saat sang jenderal hampir kehilangan nyawanya, tanda darah putih di dahinya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Tubuhnya yang hancur segera mulai pulih. Melihat pemandangan ini, Pei Tianhong mengangkat alisnya dan dengan tegas mengaktifkan waktu instan dengan cepat mundur jauh. Itu karena jenderal-jenderal lainnya sudah menyerbu ke arahnya. Dalam sekejap mata, tubuh sang jenderal sembuh dan ia kembali penuh tenaga. Tuan muda, bagaimana kita akan bertarung? Wang Changyuan mengerutkan kening. Bahkan Pei Tianhong tidak dapat membunuh para jenderal ini, apalagi dia. Bertarunglah sepuasnya. Pokoknya, kamu akan menyerah pada akhirnya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati di sini. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Mendengar ini, Wang Changyuan menggertakkan giginya dan menyerbu maju sambil mengeluarkan suara gemuruh guntur. Pertarungan telah benar-benar dimulai. Sekalipun Pei Tianhong adalah panglima tertinggi, dia hanya dapat dikalahkan oleh seratus jenderal. Ini karena mereka tidak hanya memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi juga tidak mudah dibunuh. Ini adalah masalah yang sangat merepotkan. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, Wang Changyuan terluka parah dan tubuhnya berdarah. Pei Tianhong mengandalkan waktu instan untuk bertahan beberapa saat, tetapi dia tidak dapat bertahan lama. Namun, jika Pei Tianhong ingin pergi, tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi sekarang, Qin Fei yang ingin mereka jatuh dan memberikan pertunjukan untuk naga api. Tentu saja. Karena mereka sedang membuat pertunjukan untuk naga api, maka itu harus nyata. Di sisi lain, orang gila itu bertindak seolah-olah dia tidak merasakan apapun, duduk bersila di udara dan terus menyerap kekuatan iblis Yin. Dia hanya sedikit jauhnya. Dia tidak ingin terganggu oleh hal ini. Tapi tiba-tiba, bayangan darah bergerak pelan menembus kabut hitam, menuju langsung ke arah orang gila itu. Pada saat yang sama, ada juga dua bayangan darah yang menyerang ke arah Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih. Itu adalah pria dan wanita, serta pria tua berusia 70-an. Orang yang menyerang ke arah matman adalah pria tua berusia 70-an. Hmm. Tiba-tiba, orang gila itu mengangkat alisnya, perasaan bahaya yang mematikan muncul dalam hatinya. Dia tiba-tiba membuka matanya, bangkit tanpa ragu-ragu, dan melangkah mundur. Begitu dia pergi, lelaki tua berusia 70-an itu muncul menggantikannya. Melihat si gila begitu peka terhadap bahaya, lelaki tua itu mengangkat alisnya lalu tertawa sinis, auranya memancar tanpa ada yang bisa disembunyikan. Ada orang lain. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih terkejut, lalu menoleh untuk melihat ke dalam. Namun, kabut hitam itu terlalu tebal dan mereka tidak dapat melihat situasi orang gila. Tidak bagus. Tiba-tiba, Qin Fei Yang juga samar-samar merasakan jejak niat membunuh. Berkat seni karakter pembunuh, dia sangat peka terhadap niat membunuh. Tidak peduli seberapa baik pihak lain menyembunyikannya, dia akan tetap bisa merasakannya. Tanpa berpikir panjang, dia meraih Serigala bermata putih dan mundur seperti kilat. Pada saat yang sama, dua bayangan darah keluar dari kabut hitam. Itu pria dan wanita. Hem. Melihat Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih mundur begitu cepat, mata pria dan wanita itu tak kuasa menahan ekspresi terkejut. Siapa kamu? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Orang-orang yang menginginkan nyawamu. Wanita merah darah itu tersenyum sinis, kekuatan hukum melonjak keluar, berubah menjadi pedang merah darah raksasa, memancarkan cahaya tajam yang dapat merobek langit dan bumi, menebas ke arah Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih. Hukum pembantaian, tingkat kelima yang mendalam. Pupil mata Qin Fei Yang mengecil, menatap Serigala bermata putih, dia berteriak, lari. Meskipun Pei Tianhong telah memasang penghalang sebelum pergi, itu hanyalah penghalang dewa, bukan penghalang yang dibentuk dari hukum waktu, jadi penghalang itu sama sekali tidak dapat menghalangi pedang ini. Mendengar ini, Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya, menyapukin Fei Yang, dan mengaktifkan waktu sesaat, langsung muncul di sisi lain kehampaan. Ah! Itu juga terjadi pada saat ini. Terdengar jeritan yang menyedihkan. Mendengar teriakan itu, ekspresi pria dan Serigala itu berubah. Karena ini suara Matman. Bajingan tua. Mengikuti dengan saksama. Diiringi suara gemuruh, Matman melesat keluar dari area dalam bagaikan meteorit. Melihat dadanya, ada lubang berdarah seukuran kepalan tangan, darah mengucur deras. Cepat! Teriakin Fei Yang. Serigala bermata putih mengaktifkan momentary time dan langsung mendarat di belakang Matman. Kemudian, pria dan Serigala itu menyerang bersama-sama, menghalangi Matman. Engah! Orang gila itu kembali memuntahkan seteguk darah, menatap pria dan wanita itu dengan muram, lalu menatap kabut hitam di area dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, ada lagi benda tua, sangat kuat. Memanggilnya orang tua, dasar junior yang tidak sopan, sialan. Disertai tawa serak dan menyeramkan, lelaki tua berusia tujuh puluhan itu menyerbu keluar dari kabut hitam, dan ia membawa serta hamparan energi petir saat ia langsung menyerbu ke arah kelompok Kinfei Yang dan Serigala bermata putih. Di sisi lain, pria dan wanita itu juga bergegas mendekat. Ayo pergi! Kinfei Yang dan si gila saling berpandangan dan berteriak kepada Serigala bermata putih secara serempak. Serigala bermata putih mengaktifkan momentary time dan melarikan diri dengan panik bersama mereka berdua. Pei Tianhong dan Wang Changyuan juga terbakar oleh kecemasan, ingin menyelamatkan mereka. Namun seratus jenderal tempur terus mengganggu mereka, tidak memberi mereka kesempatan. Namun mereka tidak tahu bahwa semua itu hanya sandiwara. Tuan muda, mengapa Anda tidak meninggalkan kami dan melarikan diri terlebih dahulu. Wang Changyuan meraung. Aku tidak bisa meninggalkan kalian dan melarikan diri sendirian. Kinfei Yang berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama. Di puncak gunung di dekatnya, naga api memandang Wang Changyuan dan Pei Tianhong dalam gambar dan mencibir, ya, ini adalah kepribadiannya, dia tidak akan pernah meninggalkan teman-temannya dan hidup sendirian. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada Pei Tianhong dan segera memberi perintah kepada seratus jenderal pertempuran, apapun yang terjadi, kalian harus menahan dengan orang tua ini demi kaisar ini. Mendengar ini, seratus jenderal pertempuran menunjukkan ekspresi gila. Lebih dari separuh jenderal pertempuran menyerang Pei Tianhong dengan sekuat tenaga. Sudah cukup, tidak perlu mengerahkan seluruh kemampuan. Melihat ini, Wang Changyuan mengirimkan suaranya ke Pei Tianhong. Sambil berkata demikian, dia dengan gila menyerang belasan jenderal tempur di depannya. Setelah beberapa putaran, dia terluka parah dan jatuh ke tanah. Melihat Wang Changyuan terjatuh ke tanah, mata Pei Tianhong berbinar dan dia sengaja membuka celah agar para jenderal pertempuran mengambil kesempatan untuk melukainya dengan parah. Hancurkan kultivasi mereka dan gunakan mereka untuk mengancam Qin Fei Yang. Naga api memberi perintah lain. Puluhan jenderal tempur menyerbu ke depan. Diiringi dua teriakan, Lautan Ki Pei Tianhong dan Wang Changyuan hancur. Laut Ki hancur. Bukankah ini terlalu berlebihan? Pei Tianhong sangat khawatir. Jangan panik. Percaya pada Tuan Muda. Lagi pula, bukankah kita masih memiliki senjata dominator. Wang Changyuan menyampaikan suaranya. Di sisi lain. Meskipun Serigala Bermata Putih memiliki niat tertinggi, waktu instan, pria dan wanita, serta lelaki tua berusia 70-an, semuanya memiliki teknik ilahi dukungan tertinggi. Ditambah fakta bahwa kultivasi mereka tiga tingkat lebih tinggi dari Serigala Bermata Putih, Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih dikelilingi oleh mereka bertiga. Rekan-rekanmu ada di tangan kami. Berhentilah berjuang. Pria berotot itu berkata tanpa ekspresi. Suaranya seperti lonceng yang membuat gendang telinga Qin Fei Yang sakit. Ekspresi Wajah Qin Fei Yang gelap. Ekspresi Serigala Bermata Putih dan Ilmuwan Gila juga sangat jelek saat mereka berkata dengan suara rendah, kalian juga bawahan naga api. Berani sekali kau. Bagaimana kamu bisa menghujat nama Tuhan? Lelaki tua berusia 70-an itu meraung ketika kilat menyambar dan sebuah mata berwarna ungu emas muncul. Tujuan Tertinggi Mata Petir Wajah Qin Fei Yang, Ilmuwan Gila, dan Serigala Bermata Putih langsung memucat. Orang ini ternyata memiliki niat tertinggi. Tunggu. Ketiga orang ini tidak bersama dengan seratus jenderal pertempuran, jadi status mereka pasti lebih tinggi daripada seratus jenderal pertempuran. Mungkinkah mereka bertiga memiliki niat tertinggi? Suara mendesing. Saat Qin Fei Yang, Ilmuwan Gila, dan Serigala Bermata Putih masih dalam keadaan terkejut, tiga kilatan petir melesat keluar dan memasuki lautan kim mereka. Sebuah lubang seukuran kepalan tangan muncul di perut bagian bawah mereka. Ini terjadi setelah lelaki tua berusia 70-an itu mengendalikan kekuatannya. Kalau tidak, Qin Fei Yang dan yang lainnya akan langsung hancur. 3.375 Melihat ke arah Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih yang tergeletak di tanah, wanita berpakaian merah tua itu tertawa meremehkan, kupikir kalian akan kuat setelah melihat guru mengerahkan begitu banyak orang, tetapi ternyata kalian biasa saja. Biasa saja. Qin Fei Yang, Serigala Bermata Putih, dan ilmuwan gila saling memandang dengan ejekan di mata mereka. Bukankah masih terlalu dini untuk merasa bangga? Pertunjukan itu harus dimainkan secara perlahan. Baru pada saat itulah hal itu akan menjadi menarik. Bukan hanya wanita berpakaian merah tua itu, laki-laki kekar dan laki-laki tua berusia 70-an itu pun memasang ekspresi meremehkan. Lelaki tua berusia 70-an itu memandang ke arah 100 jenderal dan berteriak, bahwa Wang Chang Yuan dan Pei Tianhong ke sini. Mendengar ini, salah satu jenderal menangkap Pei Tianhong dan Wang Chang Yuan dan bergegas menghampiri mereka bertiga. Ia lalu melemparkan mereka berdua ke samping Qin Fei Yang, ilmuwan gila, dan Serigala Bermata Putih. Kalian mengenali kami. Pei Tianhong menatap mereka bertiga dan sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin kita tidak mengenali ketua balai darah dan wakil komandan pengawal kegelapan? Kami pernah pergi ke Blood Hall untuk menjadi Dark Guard, tapi kalian tidak menyukai kami. Tapi untungnya, kalian tidak menyukai kami. Kalau tidak, kami tidak akan bertemu dengan Master saat ini dan kami tidak akan bisa mewarisi makna mendalam. Lelaki tua berusia 70-an itu tertawa dengan suara serak yang dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang. Mewarisi makna mendalam. Qin Fei Yang, ilmuwan gila, dan Serigala Bermata Putih saling memandang. Benar-benar ada warisan makna mendalam di tanah Setan Yin. Mata Pei Tianhong menyipit saat dia menatap mereka bertiga dan berkata, jadi kalian dari Benua Barat. Itu benar. Sayangnya, kalian semua berada di posisi yang sangat tinggi, jadi bagaimana mungkin kalian bisa mengenali kami. Tetapi sekarang, saya yakin kalian akan mengingat kami sepanjang sisa hidup kalian. Wanita berpakaian merah tua itu mencibir. Mata Wang Changyuan sedikit bergetar saat mendengar ini dan berteriak, bunuh aku jika kau mau, jangan bunuh Tuan Muda. Kemudian, dia menoleh ke arah Qin Fei Yang dan menyalahkan dirinya sendiri. Tuan Muda, maafkan saya, saya tidak berguna dan tidak bisa melindungi Anda dengan baik. Masih berakting. Pei Tianhong tidak bisa berkata apa-apa. Dulu ketika Wang Changyuan ada di sisinya, mengapa dia tidak menyadari bahwa dia memiliki bakat akting seperti itu. Tuan Muda, wanita berpakaian merah tua dan kedua temannya mengamati Qin Fei Yang, mata mereka penuh dengan kebingungan. Apa yang dilakukan orang ini hingga membuat kepala istana balai darah dan Wang Changyuan melayaninya sebagai guru mereka. Sejujurnya, tidak ada sesuatu yang menonjol dari dirinya. Melihat Wang Changyuan yang diliputi rasa bersalah, Qin Fei Yang tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi karena hal itu sudah dimulai, ia tentu harus terus berakting. mendesah. Qin Fei Yang menghela napas dalam-dalam. Sambil menatap Wang Changyuan dan Pei Tianhong, dia berkata, ini bukan salahmu, ini salahku. Aku seharusnya tidak membawa kalian ke negeri iblis yin. Sudah begini, kenapa masih bahas ini? Aku hanya benci. Mengapa kau tempatkan senjata berdaulat di alam kura-kura hitam? Jika aku memiliki senjata ilahi berdaulat, aku tidak akan harus menderita seperti ini. Pei Tianhong mengepalkan tangannya, wajahnya dipenuhi amarah. Aduh! Wang Changyuan tercengang. Aktingnya tidak buruk. Mengapa dia tidak menyadarinya sebelumnya? Haha! Betapa memuaskannya! Pada saat ini, diiringi tawa yang tak terkendali, sesosok merah menyala terbang keluar dari wilayah dalam. Itu naga api. Naga api. Qin Fei Yang, Frenzy, dan Serigala bermata putih segera menatap naga api dengan mata dingin. Salam, Tuhan! Pada saat yang sama, lelaki tua berusia tujuh puluhan, wanita berjubah merah, lelaki kekar, serta orang-orang dan binatang lainnya semua berlutut dalam kehampaan dan membungkuh penuh hormat. P. Tianhong dan Wang Changyuan juga penasaran mengamati naga api. Dalam, naga api menganggup pada lelaki tua berusia tujuh puluhan itu dan tersenyum, kalian semua melakukannya dengan baik kali ini. Bangun! Ya, sekelompok orang menanggapi dengan hormat dan berdiri satu demi satu. Tuhan muda, bukankah Anda mengatakan itu berasal dari alam bawah seperti Anda semua? Tapi sekarang, kalian semua baru di alam dominator, tapi apakah kalian sudah di alam dominator kesempurnaan agung? Ini terlalu cepat. P. Tianhong terkejut. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya, ada pewarisan kekuatan hukum di sini? Selain itu, ada juga warisan kekuatan hukum di istana dunia bawah. Siapa yang tahu berapa banyak warisan yang dimilikinya? Qin Fei yang mendengus dingin. Itu benar. P. Tianhong mengangguk. Asalkan seseorang dapat memperoleh warisan tingkat kelima yang mendalam atau tingkat tertinggi yang mendalam, akan sangat mudah baginya untuk melangkah ke alam penguasa kesempurnaan agung. Sama seperti serigala bermata putih. Yang perlu dilakukannya hanya merampas kekuasaan hukum dari orang lain. Tetapi jika seseorang benar-benar ingin membicarakannya, kemampuan serigala bermata putih bahkan lebih mengerikan daripada warisannya. Naga api melirik P. Tianhong dan Wang Changyuan sebelum mengalihkan pandangannya. Ia menatapkin Fei yang dan serigala bermata putih dan tersenyum, kau tidak menyangka kita akan bertemu di tempat seperti ini, kan? Tidak menyangka. Berpura-pura bodoh. Aku tidak percaya kau tidak tahu bahwa aku di sini khusus untukmu. Tetapi ada satu hal yang tidak kuharapkan. Tidak hanya kau telah mendidik banyak antek, tapi kultifasimu juga telah mencapai alam penguasa kesempurnaan agung. Tetapi kalau aku tidak salah, tidak satupun kekuatan hukum yang telah kau pahami seharusnya kau pahami dengan usahamu sendiri. Qin Fei yang mencibir. Itu benar. Semua kekuatan hukum ini adalah warisanku. Lalu kenapa? Aku beruntung. Aku lebih kuat dari kalian semua. Lihatlah kalian semua. Kalian telah berkultifasi dan bekerja keras, tetapi kalian hanya berada di alam penguasa kesempurnaan rendah. Apa hak kalian untuk berbangga diri? Ketika saya melakukan sesuatu, saya tidak pernah melihat prosesnya. Saya hanya melihat hasilnya. Naga api memandang kedua manusia dan serigala itu dengan jijik. Jika bukan karena bayangan yang terbentuk di hatinya setelah dikalahkan oleh Qin Fei yang, ia akan mampu mengalahkan dua manusia dan serigala itu dengan kekuatannya sendiri. Mengapa kamu begitu sombong? Jika kita tidak melancarkan perang habis-habisan dengan Blood Hall, yang menyebabkan kastil kuno dan senjata ilahi berdaulat Blood Hall rusak, apakah kamu punya hak untuk bersikap sombong sekarang? Kata serigala bermata putih dengan marah. Berperang habis-habisan dengan Blood Hall. Ketiga lelaki tua itu terkejut. Ternyata ada hal seperti itu. Itu benar. Meskipun kita telah mengalahkan balai darah dan menghancurkan pedang Dewa Naga dan pedang Suci Naga Es, kita juga telah menderita kerugian besar. Kalau tidak, bagaimana kalian, prajurit udang dan Jenderal Kepiting, bisa menunggangi kepala kami dan bertindak begitu kejam? Si Gila mencibir. Maksudmu, balai darah sudah kau hancurkan? Ketiga lelaki tua itu terkejut. Tentu saja. Kalau tidak, mengapa Pei Tianhong dan Wang Changyuan mengikuti kita? Si Gila tersenyum bangga lalu menatap naga api dengan nada mengejek. Sepertinya bawahanmu tidak sepintar itu. Mereka bahkan tidak bisa memikirkan logika sederhana seperti itu. Kau sedang mencari kematian. Mata ketiganya berkilat dengan niat membunuh. Jika kita dalam kondisi prima, bukan kita yang akan menemui ajal. Melainkan kalian yang akan menemui ajal. Orang gila itu mendengus dingin dan menoleh ke arah Kinfei Yang. Dia berkata dengan marah, ini semua salahmu. Sebelum memasuki tanah setan Yin, aku menyuruhmu untuk beristirahat dan memulihkan diri terlebih dahulu sebelum datang mencari naga api. Tapi bagaimana denganmu? Saat kamu mendengar bahwa naga api berada di tanah iblis Yin, kamu bagaikan banteng gila yang tidak bisa ditarik kembali. Aduh! Kinfei Yang menghela nafas dan menyalahkan dirinya sendiri. Baiklah, apa gunanya menyalahkannya sekarang? Lagi pula, kita ini bersaudara. Kita harus berbagi berkat dan kemalangan. Jadi, bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku tidak akan menyalahkan pun. Serigala bermata putih menatapsi gila lalu menatapsi naga api. Kita bisa dianggap sebagai teman lama. Sebelum kita mati, bisakah kau memenuhi permintaan kecilku? Teman lama. Naga api itu tertegun lalu terkekeh. Momomomong, kita bisa dianggap teman lama. Bicaralah, ada apa? Aku akan memenuhi keinginanmu. Di mana naga es dan binatang kecil? Serigala bermata putih bertanya. Pertanyaan ini. Naga api menggelengkan kepalanya dengan sedikit rasa hormat di matanya. Kaisar ini tidak berani mengatakan apapun tentang naga es dan yang lainnya. Jadi kalian harus membawa pertanyaan-pertanyaan ini ke neraka dan memikirkannya perlahan. Berengsek. Orang yang tidak tahu terima kasih itu langsung meledak dan berkata dengan marah, kita sudah bertindak begitu lama hanya untuk mencari tahu di mana mereka berada. Kalian benar-benar membuat kami penasaran. Kalian membuat kami sangat tidak senang. Sigila dan Kinfei yang juga tidak senang. Awalnya, saat naga api muncul, mereka bisa saja menyerang. Namun, untuk mengetahui keberadaan naga es, mereka terus bertindak. Namun, naga api terlalu pengecut dan tidak berani mengatakan apapun. Bukankah itu menyebalkan? Berakting begitu lama. Mendengar perkataan serigala bermata putih, naga api dan lelaki tua itu tercengang. Apa maksudnya? Maksudku, kalian semua idiot. Serigala bermata putih itu tertawa dan menatap Kinfei yang dan yang lainnya. Maaf, aku terlalu impulsif dan lupa memperhatikan sopan santunku. Apa yang kamu katakan itu benar? Apa yang kamu takutkan? Si gila memamerkan giginya. Sang naga api menatap si gila dan serigala bermata putih dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Tidak bagus. Ayo pergi. Tiba-tiba, matanya bergetar. Sambil meraung, ia berbalik dan bergegas menuju area dalam. Karena ia lebih mengenal Kinfei yang dan yang lainnya daripada lelaki tua itu dan yang lainnya. Ketika ia melihat senyum aneh di wajah si gila dan si serigala bermata putih, ia tahu ada sesuatu yang salah. Pergi. Tidak mudah untuk mengelabuimu. Lebih baik tetap tinggal. Kinfei yang tersenyum dingin. Dengan suara berdenting yang keras, kemoceng ekor kudanya muncul. Kekuatan ilahi dari senjata ilahi berdaulat langsung melonjak ke arah naga api seperti longsoran salju. Apa? Orang tua itu dan yang lainnya juga berubah warna. Mereka akhirnya mengerti arti dari naga api. Ini hanyalah jebakan. Baik para jenderal maupun para binatang buas itu, mereka semua segera berbalik dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Bunuh mereka semua untukku. Kinfei yang meraung. Dia tidak akan seperti naga api yang suka berakting. Selama ada kesempatan, dia akan melenyapkan mereka pada saat pertama. Ledakan. Ketika mendengar ini, ekor kuda itu langsung pulih sepenuhnya. Kekuatan ilahi yang bergulir menutupi langit dan bumi. Gunung-gunung runtuh, bumi tenggelam, dan kehampaan juga musnah. Ah! Petik dua. Mengaum. Petik dua. Semua orang, semua binatang, jatuh dalam keputus asaan. Ini adalah senjata ilahi yang berdaulat. Siapa yang bisa menahannya? Mengaktifkan senjata suci dan seni rahasia yang menentang surga. Itu tidak berguna dan langsung hancur. Mengaktifkan hukum-hukum yang mendalam dan yang paling mendalam. Itu juga tidak berguna dan langsung musnah. Metode penyelamatan hidup terakhir mereka, tanda darah, tidak dapat menyelamatkan mereka. Raungan binatang buas dan teriakan manusia tak ada habisnya dan bergema ke segala arah. Ini adalah pembantaian yang kejam. Seperti neraka asura, mayat ada di mana-mana dan darah mewarnai langit. 3.376 Hanya dalam beberapa saat, kecuali tiga orang itu dan naga api, semua orang lainnya telah mati. Tanda ketiga orang itu berwarna putih dan satu atau dua tingkat lebih tinggi dari jenderal pertempuran dan binatang buas. Tentu saja, mereka bisa bertahan sedikit lebih lama dari mereka. Namun dalam situasi ini, bahkan jika mereka dapat bertahan sedikit lebih lama, itu hanya masalah sesaat. Jangan bunuh kami. Aura kematian menyelimuti mereka. Ketiga orang itu meraung ketakutan, menggunakan segala macam hukum saat mereka berjuang mati-matian. Tetapi itu tidak ada artinya. Qin Fei Yang dan yang lainnya meminum pil laut asal ilahi dan dengan dingin menyaksikan semua ini. Wang Chang Yuan dan Pei Tianhong keduanya adalah tuan yang kejam. Qin Fei Yang, si gila, serigala bermata putih, meskipun dia sangat baik kepada orang-orang di sekitarnya, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Jadi, tentu saja mereka tidak bisa merasa kasihan. Ah, petik dua. Diiringi jeritan beruntun, ketiga orang itu hancur total dalam keputus asaan, bahkan tak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Naga api tidak jauh lebih baik keadaannya. Tubuhnya telah hancur dan hanya beberapa helai jiwanya yang tersisa. Ia akan segera mati. Lagi pula, tanda darahnya berbeda dari ketiga orang itu. Tanda darahnya berwarna merah menyala dan satu tingkat lebih tinggi dari tanda darah putih. Baik dari segi kemampuan pemulihan, pertahanan, maupun serangan, ia berada di atas tiga orang itu. Jadi, dibandingkan dengan tiga orang itu, ia bisa bertahan lebih lama. Namun, tetap saja sama saja. Menghadapi senjata soverein, tidak peduli seberapa kuat tanda darah itu, itu tidak berguna. Kalau tidak terjadi apa-apa, naga api itu sudah pasti mati. Dan itu akan langsung mati. Tetapi, kecelakaan sering terjadi pada saat kritis. Pada saat ini, cahaya ilahi keemasan datang dari kedalaman area bagian dalam dan menyambar kocokan ekor kuda bagai kilat. Hem. Ekspresi Kinfei Yang dan yang lainnya berubah. Dentang. Disertai bunyi yang keras, kocokan ekor kuda itu terdorong ke belakang. Cahaya ilahi keemasan juga muncul. Itu adalah tombak emas sepanjang lima kaki, seolah terbuat dari emas, dengan naga emas bercakar lima terukir di atasnya. Senjata berdaulat. Ekspresi Pei Tianhong berubah. Bagaimana ini mungkin? Batas awan langit kita benar-benar memiliki senjata penguasa lainnya. Dan itu ada di tanah iblis yin. Ini jelas bukan barang tanpa pemilik. Wang Chang Yuan juga terkejut. Rahasia apa yang tersembunyi di wilayah inti negeri setan bayangan. Dentang. Cahaya ilahi tombak emas itu telah sempurna, dan naga emas bercakar lima di tubuh tombak itu tiba-tiba mengeluarkan bayangan naga. Ia mengeluarkan raungan naga yang memekakan telinga dan bergegas menuju Kinfei Yang dan yang lainnya. Pedang ekor kuda itu berkedip-kedip, dan dengan cepat menghalangi di depan Kinfei Yang dan yang lainnya. Gumpalan cahaya ilahi muncul, dan berubah menjadi burung bangau seputih salju. Panjangnya lebih dari seribu kaki. Dengan teriakan keras dan jelas, ia menukik ke bawah. Gemuruh. Kedua binatang itu bertabrakan dengan keras dan menimbulkan suara dentuman yang keras. Seketika tempat itu berubah menjadi kacau balau, seakan-akan menjadi tempat terjadinya penciptaan dunia. Tapi kemudian, tombak emas itu tidak melanjutkan pertarungan. Ia mengambil sisa-sisa jiwa naga api dan menghilang ke kedalaman wilayah dalam tanpa menoleh ke belakang. Kita tidak bisa membiarkan mereka kabur. Kejar mereka. Qin Fei Yang berteriak. Kumis ekor kuda mengguncang langit dan menghilang ke wilayah dalam bagaikan kilat. Laut Ki Qin Fei Yang dan yang lainnya telah hancur, jadi wajar saja mereka tidak berani melangkah ke wilayah dalam. Karena Laut Ki milik Frenzy telah hancur, dia tidak dapat menggunakan kekuatan Blood Demon. Begitu mereka melangkah ke wilayah dalam, mereka akan terkikis oleh kekuatan Yin Demon dan akan kehilangan nyawa mereka dalam hitungan menit. Namun jika mereka tetap di sini, mereka dapat bertahan hingga Laut Ki mereka diperbaiki. Lagi pula, pil ilahi laut esensi yang mereka minum sebelumnya semuanya dibuat oleh dan Wang Cai dan memiliki tujuh esensi pil berbentuk naga. Tuan Muda, apa yang terjadi? Wang Chang Yuan menarik kembali pandangannya dan menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Itu benar-benar di luar harapan mereka. Ini pertama kalinya aku ke negeri setan bayangan. Kau dan Pei Tua sudah pernah ke sini lebih dari sekali. Kalau kau saja tidak tahu, bagaimana aku bisa tahu? Qin Fei Yang tidak berdaya. Dia juga ingin mengerti, tetapi kekuatannya tidak mengizinkannya. Dapat dikatakan bahwa kemunculan tombak emas itu telah benar-benar mengacaukan rasa kepatutannya. Dari manakah tombak emas itu berasal? Apa yang ada di wilayah dalam, wilayah hinti? Apa hubungan antara naga api dan tombak emas? Secara keseluruhan, karena munculnya tombak emas tersebut, banyak pertanyaan yang muncul. Namun satu hal yang pasti, negeri setan bayangan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Air di sini sangat dalam. Frenzy juga sedang merenung. Ia menoleh ke Pei Tianhong dan bertanya, Pei Tua, sejak zaman dahulu, tidak ada seorang pun yang memasuki area inti dan dalam dari sky cloud field. Saya tidak tahu tentang wilayah inti, tetapi seseorang pasti telah memasuki wilayah dalam. Tetapi seperti yang bisa Anda lihat, kekuatan Yin Demons di sini bukanlah sesuatu yang dapat kita tahan. Pada dasarnya, tidak ada yang kembali kecuali mereka seperti saya dan hanya berkeliaran di sekitar pintu masuk. Pei Tianhong berkata dengan suara yang dalam. Frenzy mendengarnya dan tertawa, jangan khawatir, aku akan mengajakmu jalan-jalan ke area dalam dan inti. Mendengar ini, Pei Tianhong dan Wang Changyuan saling berpandangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kebagian dalam dan mengerutkan kening. Terus terang saja. Sebelumnya, mereka sangat tertarik dengan area dalam dan inti, tetapi sekarang setelah mereka melihat penampakan tombak emas, jantung mereka pun berdebar kencang. Jika bukan karena Qin Fei Yang, Frenzy, dan Serigala bermata putih, mereka pasti sudah berbalik dan pergi. Tempat semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka datangi. Setelah beberapa saat, aura dari kocokan dan tombak emas itu telah sepenuhnya menghilang. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah masuk ke negeri setan bayangan. Untungnya, tidak ada binatang buas atau manusia lain di dekatnya. Kalau tidak, Qin Fei Yang dan yang lainnya mungkin benar-benar dalam bahaya. Karena laut ki mereka hancur total, mereka tidak dapat mengaktifkan hukum-hukum yang mendalam. Jadi, bahkan jika seseorang atau binatang buas dari alam yang sama datang, itu sudah cukup untuk membunuh mereka. Namun, setelah kedua senjata penguasa itu bertabrakan, bahkan jika ada orang atau binatang di dekatnya, mereka sama sekali tidak berani melangkah setengah langkah ke dalam kolam petir. Serigala bermata putih itu merenung sejenak, lalu menatap Yei Tianhong dan Wang Chang Yuan dan bertanya, lapangan awan langit tampaknya memiliki total empat area, bagaimana dengan tiga area terlarang lainnya? Sama saja. Ada area luar, tepi, tengah, dalam, dan inti. Kata Wang Chang Yuan. Kalau begitu, kamu belum pernah ke area dalam dan inti dari tiga area terlarang itu. Serigala bermata putih bertanya, dalam. Meskipun tiga area terlarang lainnya tidak memiliki kekuatan iblis bayangan, mereka tetap sangat berbahaya. Untuk situasi spesifiknya, saya belum bisa menjelaskannya dengan jelas untuk saat ini. Anda akan tahu saat Anda memiliki kesempatan untuk masuk. Pendeknya. Area dalam dan inti dari empat area terlarang adalah area terlarang yang sebenarnya di sky cloud field. Kecuali jika ada yang tidak tahu, tidak ada yang berani menginjakan kaki di sana. P. Tianhong menjelaskan. Empat area terlarang. Serigala bermata putih bergumam. Benar-benar penuh misteri. Ia kemudian berkata, Jadi, ketika kau melewati empat area terlarang, kau akan menghindari area dalam dan inti. Ini adalah pengetahuan umum di sky cloud field. Beberapa kekuatan super kita biasanya secara langsung mengaktifkan hukum ruang waktu atau alat-alat suci teleportasi ruang waktu. Dan mereka yang belum menguasai hukum ruang waktu dan tidak memiliki alat ilahi teleportasi ruang waktu, jika mereka ingin pergi ke sisi lain benua, mereka pasti akan mengambil jalan memutar. Bagaimanapun juga, itu adalah daerah terlarang yang sesungguhnya, yang tidak dapat dimasuki oleh siapapun. P. Tianhong mengangguk. Area terlarang yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Serigala bermata putih bergumam. Dia tampak sedikit bersemangat. Dia menoleh dan menatap Kinfei Yang dan si gila. Dia tersenyum dan berkata, Sepertinya kita tidak akan terlalu bosan di lapangan awan langit di masa mendatang. Kinfei Yang dan si gila memutar mata mereka. Yang lain akan mengambil jalan memutar, tetapi orang ini benar-benar tertarik untuk melihatnya. Namun, itulah kepribadian mereka. Jika tidak berbahaya, mereka tidak akan mau pergi. Wang Changyuan dan P. Tianhong saling berpandangan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Mereka mengatakan begitu banyak hal hanya untuk menghilangkan rasa penasaran Kinfei Yang dan yang lainnya. Namun hasilnya justru membangkitkan minat mereka. Tampaknya mengikuti orang-orang ini di masa mendatang akan menjadi banyak masalah. Titik. Waktu berlalu dengan tenang. Kinfei Yang, si gila, dan laut ki serigala bermata putih merupakan yang pertama pulih. Bagaimanapun, kultifasi mereka lebih rendah daripada P. Tianhong dan si gila. Kecepatan pemulihan mereka juga relatif lebih cepat. Si gila dan serigala bermata putih segera membantu menyerap kekuatan setan yin dalam tubuh ketiga orang itu. Kemudian si gila menggunakan kekuatan setan darah untuk membuat penghalang ilahi guna mengisolasi kekuatan setan yin di sekitarnya. Serigala bermata putih bertanya, mengapa kita tidak masuk sekarang? Jika kita masuk, kita tidak hanya tidak akan dapat membantu, tetapi kita juga akan menjadi beban bagi tanaman ekor kuda. Lagi pula, wilayah bagian dalam begitu luas. Jika kita terpisah darinya, situasinya pasti akan lebih buruk. Jadi, mari kita tetap di sini. Kata orang gila. Mendengar ini, serigala bermata putih menoleh untuk melihat Kinfei Yang. Pada akhirnya, Kinfei Yang lah yang memutuskan apakah akan masuk atau tidak. Kinfei Yang merenung sejenak, lalu menatap serigala bermata putih dan berkata, Dengarkan kakak senior, jangan mengambil tindakan dulu. Oke. Serigala bermata putih mengangguk. Namun, sebelum dia selesai berbicara, beberapa aura tiba-tiba memasuki persepsi Kinfei Yang dan yang lainnya. Hmm. Kinfei Yang dan yang lainnya terkejut dan segera melihat ke arah dalam. Itu karena aura tersebut datang dari wilayah dalam. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah masih ada cakar naga api di area dalam? 3.377 Pei Tianhong berkata dengan suara berat, Kita mundur dulu. Kalau mereka benar-benar antek naga api, mereka pasti punya tanda darah putih. Kau tidak akan bisa mengalahkan mereka dengan kekuatanmu. Kemana kita bisa mundur sekarang? Gumam Kinfei Yang. Meskipun serigala bermata putih memiliki waktu instan, aura tersebut semuanya berada di alam penguasa kesempurnaan. Selanjutnya, mereka akan segera keluar. Yang paling penting, jika mereka benar-benar antek naga api, mereka pasti memiliki teknik dewa dukungan tertinggi. Pada saat itu, bahkan jika serigala bermata putih menggunakan waktu instan, dia tidak akan dapat lolos dari pengawasan mereka. Mata Kinfei Yang berbinar saat dia mengirim pesan ke serigala ganas, kakak senior, singkirkan penghalang itu. Pikiran Frenzit Wolf bergerak dan penghalang itu runtuh. Kekuatan Blood Demon kembali ke tubuhnya. Pada saat yang sama, Kinfei Yang mengaktifkan teknik penyembunyian. Empat orang dan satu serigala menghilang tanpa jejak. Saat mereka menghilang, tujuh sosok bergegas keluar dari kabut hitam di wilayah dalam. Mereka adalah tiga pasang pria dan wanita setengah bayar serta seorang wanita tua. Mereka semua mengenakan pakaian berwarna merah darah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Hal yang paling mencolok adalah tanda darah putih di dahi mereka. Seperti yang diduga, mereka adalah antek-antek naga api. Jumlah mereka ada tujuh. Pupil mata Wang Changyuan mengecil. Saya pikir tidak sesederhana itu. Menurutku, kekuatan ketujuh orang ini seharusnya sama dengan kekuatan lelaki tua itu dan kedua orang lainnya. Kinfei Yang mengirim pesan. Bukankah itu berarti mereka memiliki teknik dewa yang tertinggi? Serigala bermata putih terkejut. Kinfei Yang berpikir dalam hati, ku rasa begitu. Jangan bersuara dan biarkan mereka mengira kita sudah pergi. Serigala ganas, serigala bermata putih, Pei Tianhong, dan Wang Changyuan semuanya menahan nafas. Ketujuh orang itu berdiri di udara dan mengamati ke bawah. Bukankah Tuhan mengatakan mereka ada di sini? Di mana mereka sekarang? Wanita tua itu mengerutkan kening. Mereka mungkin bersembunyi di suatu tempat untuk memulihkan samudera ki mereka. Bagaimanapun, mustahil bagi mereka untuk memasuki wilayah dalam. Lagipula, laut ki orang gila itu telah hancur, dan dia tidak dapat mengisolasi kekuatan iblis yin. Menurut apa yang Anda katakan, mereka bersembunyi di wilayah tengah? Ya. Belum lama ini. Mereka seharusnya belum pergi jauh. Mari kita menyebar dan mencari mereka. Kita harus menyingkirkan mereka sebelum mereka memperbaiki lautan ki mereka. Kalau tidak, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan lain. Setelah berdiskusi sebentar, mereka bertuju berpencar dan menuju wilayah pusat. Apa? Kelompok Infei Yang yang beranggotakan empat orang, begitu pula serigala bermata putih, tak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Untungnya, orang-orang ini relatif ceroboh dan tidak melepaskan indera ketuhanan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menghindari seni penyembunyian. Wanita tua berpakaian merah darah itu tiba-tiba menoleh ke belakang ketika ketujuh orang itu telah menghilang dari pandangannya. Dia berdiri di kehampaan tak jauh dari sana dan mengamati batas antara area dalam dan area tengah. Apa yang sedang dia lakukan? Melihat ini, jantung Kinfei Yang dan yang lainnya kembali berdebar kencang. Saat ini, pengocok ekor kuda tidak ada di sini, dan lautan Kipei Tianhong dan Wang Changyuan belum diperbaiki. Jika mereka ditemukan oleh wanita tua berpakaian merah darah, maka kultifasi Kinfei Yang, si gila, dan serigala bermata putih hanya akan menunggu kematian. Guru tampaknya mengatakan bahwa Kinfei Yang memiliki seni ilahi yang dapat membuatnya tidak terlihat. Mungkinkah dia berdiri di suatu tempat di sini dan menatapku? Wanita tua berpakaian merah darah itu bergumam. Setelah bertarung dengan Kinfei Yang begitu lama, naga api secara alami mengetahui metode Kinfei Yang dengan sangat baik. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di mata wanita tua itu saat indera keilahiannya melonjak keluar. Tidak bagus. Wajah Kinfei Yang tiba-tiba berubah saat dia berteriak, serigala bermata putih, masuk langsung ke wilayah dalam. Desir. Serigala bermata putih itu mengayunkan cakarnya dan menggulung Kinfei Yang dan tiga orang lainnya. Ia mengaktifkan moment of time dan langsung menghilang ke wilayah dalam. Aura kekuatan hukum. Tepat saat serigala bermata putih mengaktifkan moment of time, wanita tua berpakaian merah darah itu langsung merasakannya. Dia sedikit tertegun, lalu indera ketuhanannya berubah menjadi aliran deras tak terlihat yang mengalir ke arah Kinfei Yang. Dalam sekejap, indera keilahiannya menyelimuti mereka. Wanita tua berpakaian merah darah itu segera menemukan Kinfei Yang dan yang lainnya. Dia berteriak, mereka ada di sini. Kemarilah segera. Segera setelah dia selesai berbicara. Dia mengaktifkan seni ilahi yang luar biasa dan segera menyerbu ke wilayah dalam, jatuh ke arah Kinfei Yang dan yang lainnya. Pada saat yang sama, mendengar teriakan wanita tua itu, kenam orang lainnya segera berbalik dan mengaktifkan seni ilahi mereka yang luar biasa dan bergegas menuju wilayah dalam. Daerah dalam. Kabut hitam menyelimuti area tersebut dan sangat mengganggu penglihatan. Namun, walaupun mereka tidak dapat melihat satu sama lain, mereka dapat merasakan aura satu sama lain. Si gila juga telah mengaktifkan kekuatan iblis darah dan membentuk domain terikat lain untuk mengisolasi kekuatan jahat di sekitar mereka. Karena di wilayah dalam, jika mereka tidak terisolasi, Kinfei Yang, Bei Tianhong, dan Wang Changyuan akan terbunuh dalam hitungan menit. Serigala bermata putih memimpin keempat orang lainnya dan terus mengaktifkan momen waktu untuk melarikan diri. Itu juga karena kekuatan setan darah dan hukum waktu dan ruang sehingga wanita tua berpakaian merah darah itu selalu dapat menemukan Kinfei Yang dan yang lainnya. Bahkan indera ketuhanannya terkunci erat pada mereka. Selain itu, jarak antara kedua belah pihak tidak terlalu jauh, jadi hampir mustahil bagi Kinfei Yang dan yang lainnya untuk menggunakan kabut hitam untuk menyingkirkan wanita tua itu. Tapi sekali lagi, kekuatan Yin Demon memang mengerikan. Bagi orang-orang dengan kultivasi seperti Kinfei Yang dan yang lainnya, bahkan jika malam itu gelap, tidak peduli seberapa tebal kabutnya, mereka tidak akan terpengaruh sama sekali. Namun sekarang, di hadapan kabut hitam yang dibentuk oleh kekuatan Yin Demon, penglihatan mereka sepenuhnya terhalang. Mereka hanya bisa melihat paling jauh 3 meter. Itu sama saja dengan menjadi buta. Kalian berdua harus bergegas. Serigala bermata putih menatap Pei Tianhong dan Wang Changyuan dengan cemas. Karena perbedaan kultivasi, bahkan jika mereka mengaktifkan momen waktu, mereka tidak dapat menyingkirkan wanita tua itu. Tidak. Seharusnya tidak seperti itu. Tepatnya, setelah wanita tua itu mengaktifkan Heaven Devling Auxiliary Divine Art, kecepatannya bahkan lebih cepat dari White Eye Wall's Moment of Time. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Jelas sekali. Wanita tua berpakaian merah darah telah menguasai seni ilahi pembantu penentang surga tingkat tertinggi. Segera. Kata Pei Tianhong. Selama lautki miliknya dan Wang Changyuan diperbaiki, bahkan jika mereka tidak dapat menyingkirkan wanita tua itu, pihak lain tidak akan dapat mengejar mereka. Tidak. Mereka dapat menyingkirkannya sepenuhnya. Karena Pei Tianhong mengendalikan momen waktu. Begitu dia memperbaiki lautkinya, dalam hal kecepatan, wanita tua berpakaian merah darah dan yang lainnya bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk memakan debunya. Wang Changyuan menolek ke belakangnya. Dia bahkan bisa melihat sosok wanita tua itu melalui kabut hitam. Dia sedikit mengernyit. Kemudian, dia menoleh ke arah Kinfei Yang dan yang lainnya dan berkata, sebenarnya, ini bukan masalah yang aku khawatirkan. Yang paling aku khawatirkan adalah apakah masih ada cakar dan taring naga api di area ini. Mendengar hal ini, entah itu Pei Tianhong, Kinfei Yang, atau serigala bermata putih, hati mereka pun hancur. Pada akhirnya, itu karena kecerobohan mereka. Mereka mengira bahwa tiga lelaki tua berusia tujuh puluhan, seratus panglima perang, ribuan orang dan binatang buas dengan tanda darah, dan binatang buas dengan tanda darah adalah semua yang dimiliki naga api. Namun siapa sangka masih ada yang lainnya? Jika mereka lebih berhati-hati dan mengambil tindakan pencegahan sebelumnya, mereka tidak akan berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Senjata ilahi dominator milikmu mengejar Sang Master. Sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jadi, jangan buang waktu. Menyerahlah saja. Wanita tua berpakaian merah darah itu tertawa di belakang. Sebenarnya, dia tidak percaya. Setelah menerima perintah dari naga api, mereka segera bergegas dengan kecepatan penuh. Mereka ingin segera menghabisi Qin Fei Yang dan yang lainnya sebelum mereka memulihkan laut ki mereka. Namun siapa sangka? Qin Fei Yang, Si Gila, dan Serigala Bermata Putih semuanya telah memulihkan laut ki mereka. Jika kedua orang dan Serigala itu sudah pulih, maka Wang Chang Yuan dan Pei Tianhong pasti juga sudah pulih. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak merasa beruntung. Awalnya dia ingin datang sendiri agar bisa menikmati pujian itu sendiri. Namun, sekarang, untunglah ke enam orang lainnya berkumpul. Kalau tidak, jika dia sendirian, dia tidak hanya tidak akan bisa membunuh orang-orang ini, dia bahkan mungkin terbunuh. Tidak. Itu tidak mungkin. Jika dia benar-benar datang sendirian, dia pasti akan mati di tangan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Bagaimanapun, Qin Fei Yang banyak akal, Pei Tianhong dan Wang Chang Yuan sangat kuat, dan Si Gila dan Serigala Bermata Putih juga memiliki kemampuan yang menantang surga. Mereka dapat membantu dari samping. Bisa dikatakan demikian. Setiap Dominator Puncak pasti akan mati jika mereka datang menemukannya. Menyerah. Orang tua, jangan sombong di depan kami. Kami sering menghadapi musuh yang lebih kuat darimu, dan kami masih hidup. Serigala Bermata Putih mendengus. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah Tanah Iblis Yin. Wanita tua berpakaian merah darah itu mencibir. Jika di luar, dengan metode Qin Fei Yang, dia memang bisa dengan mudah membunuh tujuh orang. Namun, ada terlalu banyak batasan di Tanah Yin Mo. Ada banyak metode yang tidak bisa digunakan Qin Fei Yang. Serigala Bermata Putih mengangkat alisnya. Ledakan. Pada saat ini, Pei Tianhong dan Wang Chang Yuan melepaskan aura kuat pada saat yang sama. Laut Ki mereka akhirnya pulih. Pei Tianhong segera mengambil alih dari Serigala Bermata Putih dan mengaktifkan waktu instan. Pada saat yang sama, Indra ilahinya bergulir dan mengunci wanita tua berpakaian merah darah itu. Pada saat berikutnya, dia muncul di belakang wanita tua itu bersama Qin Fei Yang dan yang lainnya. Hem. Qin Fei Yang, Wang Chang Yuan, Serigala Bermata Putih, dan Ilmuwan Gilas sedikit terkejut. Mengapa mereka berlari di belakang wanita tua itu? Namun pada saat berikutnya, mereka mengerti. Pei Tianhong hendak melakukan serangan balik. Penentu. Wang Chang Yuan mengaktifkan hukum petir yang paling tinggi. Qin Fei Yang, Serigala Bermata Putih, dan Ilmuwan Gilas semuanya mengaktifkan kekuatan mendalam mereka yang terkuat. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan serangan mereka tidak dapat mengakibatkan kerusakan berarti pada wanita tua itu, tetap saja sedikit banyak akan memengaruhinya. Membunuh. Pei Tianhong meraung. Hukum waktu diluncurkan. Kekuatan tertinggi Wang Chang Yuan, petir penghancur dunia, juga menyerang. Wanita tua berpakaian merah darah. Dia tahu bahwa laut ki milik Pei Tianhong dan Wang Chang Yuan telah pulih, tetapi dia tidak menyangka bahwa Pei Tianhong akan memilih untuk menyerangnya saat ini. Seseorang harus tahu. Pei Tianhong membawa Qin Fei Yang dan yang lainnya di belakangnya. Dia telah mengaktifkan moment of time, dan kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada dia ketika dia mengaktifkan teknik dukungan tingkat tertinggi. Ini bukan sesuatu yang dapat ia tangani. Belum lagi, itu adalah serangan balik yang begitu mendadak. Tidak ada ketegangan. Sebelum dia bisa bereaksi, hukum niat menenggelamkan wanita tua itu dalam pakaian berwarna merah darah. Arg! Tubuh wanita tua itu terkoyak, dan darah berceceran di mana-mana. Tapi kemudian, tanda darah di antara kedua alis wanita tua berjubah merah darah itu memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Tubuhnya yang telah terkoyak, disatukan kembali dan mulai pulih. Jelas sekali. Dia meminjam kekuatan tanda kata darah. Tanpa campur tangan pasanganmu, kamu masih ingin memulihkan tubuhmu. Dalam mimpimu, mata Wang Changyuan dan Pei Tianhong dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka mengaktifkan profan mereka sekali lagi. Tidak. Melihat hal itu, perempuan tua berpakaian merah darah itu meraung ketakutan. Ledakan. Momen berikutnya. Dengan teriakan putus asa, tubuh wanita tua itu, yang baru saja disatukan dan belum sembuh, terkoyak lagi. Kemudian, di bawah pemboman kekuatan hukum, ia hancur berkeping-keping. Tapi itu belum berakhir. Pei Tianhong dan Wang Changyuan tampaknya sedang melampiaskan amarah mereka. Hukum waktu melonjak dan menghancurkan sisa-sisa tubuh wanita tua itu. Bahkan tidak ada setetes darah pun yang tersisa. Dia hancur total. 3.378. Tidak mudah untuk akhirnya membunuh satu. Wang Changyuan menghela nafas. Meskipun mereka telah bertarung beberapa kali, mereka semua terbunuh oleh sapu ekor kuda. Mereka hanya membunuh beberapa binatang buas di awal. Kuncinya adalah bahwa binatang buas itu hanya berada di alam dominator yang sempurna dan hanya memiliki tanda berwarna darah. Mereka tidak membunuh binatang dominator realem atau manusia yang sempurna. Jadi, wanita tua berjubah darah ini adalah yang pertama. Masih ada enam lagi. Perburuan belum berakhir. Mata Pei Tianhong dipenuhi dengan niat membunuh. Sebelumnya, saat mereka berhadapan dengan lelaki tua berusia 70-an, jumlah mereka terlalu banyak. Sekarang, karena jumlah mereka hanya tujuh orang, mereka akan membalas dendam. Kalau begitu, mari kita tinggalkan wilayah dalam terlebih dahulu. Dengan begitu, pandangan kita tidak akan terhalang dan akan lebih mudah untuk bertarung. Wang Changyuan berpikir sejenak dan berkata, Tidak. Tepat di sini. Pei Tianhong memindai energi yin devil di luar penghalang dan mengirimkan suaranya, kita seharusnya bisa bertahan selama sekitar 50 napas waktu dengan energi yin devil di sini. Ketika mereka berenam mendekat, kita akan membubarkan penghalang dan menyembunyikan keberadaan kita sehingga mereka tidak akan dapat menemukan kita. Dengan cara ini, kita dapat menunggu kesempatan untuk membunuh mereka seketika. Saya setuju dengan saran Pak Tua Pei. Lagi pula, kenam orang itu memiliki tanda berwarna darah dan mereka seharusnya sudah menguasai makna yang sebenarnya. Jika kita melawan mereka secara langsung, kita mungkin tidak akan bisa membunuh mereka. Qin Fei yang mengangguk. Oke. Kami akan menunggu di sini. Wang Changyuan mengangguk. Dia mungkin membantah kata-kata Pei Tianhong, tetapi dia pasti akan mematuhi kata-kata Qin Fei yang tanpa syarat. Tidak jauh. Ketiga pasang pria dan wanita setengah bayah itu juga mendengar jeritan wanita tua berjubah darah dan menunjukkan sedikit ekspresi terkejut di wajah mereka. Itu tidak mungkin. Bukankah laut ki pihak lain telah hancur? Senjata ilahi berdaulat juga mengejar tuan mereka. Dengan kekuatan Qin Fei yang saat ini, bagaimana mereka bisa membunuh penyihir tua itu? Pasti ada masalah di sini. Kenam orang itu saling berpandangan dan bergegas menuju ke arah teriakan itu. Mereka semua diam-diam waspada. Aura apa ini? Itu sangat istimewa. Rasanya seperti kekuatan setan Yin, tapi tidak tampak seperti itu. Tiba-tiba, salah satu wanita setengah bayah itu memiliki sedikit kecurigaan di matanya. Dia merasakan aura setan darah. Kekuatan iblis darah merupakan gabungan kekuatan iblis Yin dan kekuatan iblis jahat, jadi dia tidak dapat mengetahuinya untuk beberapa saat. Ketika lima orang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka juga dipenuhi keraguan. Aura ini berasal dari tempat penyihir tua itu berteriak. Berhati-hatilah. Seorang pria paru bayah diam-diam memperingatkan. Kalau begitu, mari kita tarik kembali aura kita. Kata wanita setengah bayah lainnya. Penentu. Kenamnya menarik kembali aura mereka dan diam-diam berjalan menembus kabut hitam tebal seperti enam hantu. Hmm. Saat mereka berenam menarik kembali aura mereka, Qin Fei Yang dan yang lainnya mengerutkan kening. Hal ini karena mereka telah lama merasakan aura ke enam orang tersebut. Wang Chang Yuan menyampaikan suaranya, sepertinya mereka telah merasakan kehadiran kekuatan setan darah. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Setelah sekitar lima atau enam tarikan napas, dia mengaktifkan seni penyembunyian lagi. Sekelompok orang itu tidak bergerak sama sekali dan hanya berdiri di tempat wanita tua itu meninggal. Namun karena mereka telah mengaktifkan seni penyembunyian, mereka tidak dapat melihat jejak mereka. Ketika orang gila itu menarik kembali penghalang yang diciptakan oleh kekuatan setan darah, mereka tidak hanya menghilang, bahkan aura mereka pun menghilang. Sekarang, seni penyembunyian dapat diaktifkan dua kali. Wang Chang Yuan berpikir, saya hanya berharap mereka tidak melepaskan indera keilahian mereka. Jika mereka melepaskan indera keilahian mereka, seni penyembunyian akan kehilangan efeknya. Jangan khawatir, mereka tidak berani melepaskan indera ketuhanan mereka saat ini karena melepaskannya sama saja dengan mengungkap lokasi mereka. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Itu benar. Wang Chang Yuan mengangguk. Hmm. Pada saat yang sama. Kenamnya sedikit terkejut saat merasakan hilangnya kekuatan setan darah. Mereka tidak mungkin menarik kembali auranya dan bersembunyi di suatu tempat untuk menyergap kita, kan? Seorang pria parubaya dengan tahil alat di sudut matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Penyergapan. Belum lagi laut ki mereka belum pulih, bahkan jika mereka pulih, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Lagipula, kami tidak takut dengan kekuatan iblis yin di area dalam, tetapi mereka berbeda. Selain si gila dan raja serigala itu, Qin Fei Yang dan dua lainnya tidak akan menarik. Mereka tidak akan mampu bertahan lama. Jadi, selama mereka sedikit lebih pintar, mereka tidak akan memilih untuk melawan kita di sini. Seorang wanita berambut merah mencibir. Lalu menurutmu mengapa aura mereka menghilang? Priya tahil alat hitam itu bertanya. Apakah ada perlunya dipikirkan? Mereka pasti merasakan kedatangan kita jadi mereka lari. Wanita berambut merah itu berkata dengan nada meremehkan. Sebenarnya kata-kata wanita berambut merah itu masuk akal. Menurut rencana awal mereka, Qin Fei Yang dan yang lainnya bersiap menunggu Pei Tianhong dan Wang Changyuan memulihkan laut ki mereka sebelum pergi dan tidak bertarung dengan mereka bertujuh. Namun siapakah yang menyangka bahwa Pei Tianhong memiliki temperamen yang buruk? Untuk melakukan serangan balik. Karena mereka punya niat ini dan punya kesempatan ini, maka Qin Fei Yang dan yang lainnya tentu saja akan bekerja sama. Dengan kata lain, kesimpulan wanita berambut merah itu hanya bisa diterapkan pada orang biasa. Bagi mereka yang tidak berjalan di jalan normal, jika Anda membuat penilaian seperti itu, Anda akan mencari kematian Anda sendiri. Kenam orang itu tidak berpikir terlalu banyak, tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah orang-orang dengan tingkat kultivasi seperti itu, jadi mereka tidak menurunkan kewaspadaan mereka dan dengan cepat mendekati tempat di mana wanita tua berwarna merah darah itu meninggal. Setelah beberapa tarikan napas, mereka berenam akhirnya muncul di hadapan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Jarak antara kedua sisi hanya 3 atau 4 meter. Di mana mayatnya kenamnya mengamati tanah, mata mereka penuh keterkejutan. Bahkan jika wanita tua berwarna merah darah itu mati di sini, pasti ada mayatnya. Tetapi sekarang, tidak ada apa-apa. Mungkinkah wanita tua berwarna merah darah itu sedang bercanda dengan mereka? Tapi itu tidak mungkin benar. Sebagai teman wanita tua merah darah itu, mereka sangat mengenal karakternya. Dia bukan orang yang suka bercanda. Lagipula, tidak ada seorang pun yang berminat untuk bercanda dalam situasi ini. Mungkinkah itu? Kenamnya tiba-tiba saling berpandangan, dan pikiran yang sama muncul dalam benak mereka secara bersamaan. Memikirkan hal ini, kulit kepala mereka tak bisa menahan rasa geli. Wanita tua berwarna merah darah itu memiliki kekuatan untuk menghilangkan bekas darah, jadi dia hampir abadi. Akan sulit untuk membunuhnya, apalagi menghancurkannya. Jika memang begitu, laut Kikinfei Yang dan yang lainnya pasti sudah diperbaiki. Tetapi kecepatan perbaikannya terlalu cepat. Mereka tidak tahu bahwa Kikinfei Yang memiliki tujuh pil ilahi laut purba dengan ramuan berbentuk naga, jadi mereka menghitung waktunya menurut takaran normal satu atau dua, atau tiga atau empat. Tidak. Pei Tianhong adalah penguasa balai darah. Dia pasti memiliki pil ilahi laut primordial tingkat tinggi. Tiba-tiba, pria parubaya dengan tahil alat hitam itu berseru. Dia akhirnya menyadari betapa pentingnya bahwa mereka telah mengabaikan sesuatu. Namun, sebelum pria parubaya dengan tahil alat hitam itu bisa menyelesaikan kata-katanya, Kikinfei Yang dan yang lainnya bergegas keluar dari belakang mereka berenam. Semua jenis keterampilan mendalam diaktifkan dalam sekejap, menghantam ke arah mereka berenam. Hmm. Kenamnya gemetar dan hendak menghindar. Tetapi, kecepatan dan reaksi mereka masih selangkah terlambat. Segala macam makna mendalam dan keterampilan super berhamburan dengan dahsyat, menenggelamkan kenam orang itu dalam sekejap. Teriakan pun terdengar. Serangan mendadak seperti itu, bahkan jika mereka memiliki armor tingkat tertinggi, mereka tidak dapat mengaktifkannya tepat waktu. Ledakan. Tubuh mereka terkoyak di tempat. Namun, keadaannya sama dengan wanita tua berwarna merah darah itu. Setelah tubuh mereka terkoyak, kekuatan tanda darah itu segera membantu mereka memperbaiki tubuh mereka. Namun, Akankah Pei Tianhong dan Wang Changyuan memberi mereka kesempatan? Tentu saja tidak. Makna hukum yang mendalam menyeruak keluar dan dengan dahsyat menghancurkan tubuh ke enam orang itu. Beberapa detik kemudian, bersamaan dengan ratapan, jiwa ke enam orang itu hancur. Bahkan tulang-tulang mereka pun tak tersisa. Bahkan senjata-senjata mereka yang menantang surga pun hancur. Pei Tianhong dan Wang Changyuan akhirnya melampiaskan kemarahan mereka. 3379 Selesai. Qin Fei Yang, Frenzy, dan White Eye Wolf akhirnya menghela napas lega. Serigala bermata putih memandang Pei Tianhong dan Wang Changyuan, lalu menyeringai, Pei Tua, Wang Tua, hebat sekali. Wang Changyuan tertawa, semua ini berkat Tuan Muda. Kalau bukan karena ilmu penyembunyian Tuan Muda, kita tidak akan bisa berhasil dengan mudah. Pei Tianhong juga mengangguk. Ini bukan sanjungan, karena memang benar. Seni penyembunyian memberi mereka kondisi terbaik, dan pihak lain terlalu sombong, jadi wajar saja jika serangan diam-diam itu berhasil. Jika mereka tidak berhasil, maka itu tidak masuk akal. Penjilat. Serigala bermata putih memutar matanya, berbalik menatap Qin Fei Yang, dan bertanya, bagaimana sekarang? Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman area bagian dalam, merenung sejenak, dan berkata, ayo pergi ke pintu masuk dan menunggu. Tak peduli apapun, ia tak dapat lepas dari kocokan ekor kuda. Kembali ke pintu masuk. Frenzy membuka penghalang untuk melindungi Qin Fei Yang dan yang lainnya, lalu melangkah ke area dalam lagi untuk terus menyerap kekuatan Yin Demon. Di dekat sini, suasananya pun sangat sepi. Tidak ada sedikitpun jejak binatang. Titik. Di suatu tempat di daerah dalam. Cahaya ilahi kemasan, cahaya ilahi putih, satu di depan dan satu di belakang, saling mengejar satu sama lain dengan gila-gilaan. Itu adalah kocokan ekor kuda dan tombak emas. Ledakan. Aura senjata ilahi berdaulat, seberapa mengerikan itu. Kemanapun ia pergi, gunung-gunung runtuh, bumi retak, dan kehampaan runtuh. Itu seperti pemandangan akhir dunia. Apa? Mereka benar-benar mati juga. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, itulah sisa jiwa naga api. Mati. Si pengocok ekor kuda bergumam, lalu mencibir, kupikir cakarmu kuat, ternyata hanya biasa saja. Apa yang membuatmu begitu bangga? Kau tidak membunuh mereka. Naga api meraung. Untung saja kau tidak bertemu denganku. Kalau tidak, cakarmu pasti sudah membunuh banyak dari mereka dalam sekejap, bahkan tanpa sempat melawan. Si pengocok ekor kuda bersikap sangat meremehkan. Namun dalam hatinya, ia agak terkejut. Tidak menyangka Kinfei yang dan yang lainnya mampu membunuh tujuh cakar itu. Selama periode ini, saya cukup mengkhawatirkan. Bagaimanapun, Kinfei yang dan yang lainnya telah menghancurkan laut ki mereka. Sang naga api sangat marah, tetapi dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, mengapa kamu bekerja untuknya? Bukankah baik untuk mengikuti kami? Dengan Tuan Naga S sebagai pendukungmu, siapa yang berani menyentuhmu? Benar-benar lelucon. Karena aku mengikutinya, aku jatuh ke tangan Kinfei yang. Akan lebih baik jika dia tidak menyebutkannya. Sekarang setelah dia menyebutkannya, si pengocok ekor kuda tidak bisa menahan amarahnya. Mengapa balai darah menentang Kinfei yang? Bukankah karena dia mematuhi perintah Naga S? Dan pada akhirnya, Blood Hall terjebak dalam pertempuran sengit. Apa yang dilakukan Ice Dragon? Meskipun Kelinci kecil berlari untuk mencegat, dengan kekuatan Naga S, jika ia bersedia menyerang, apakah Kelinci kecil akan mampu menghentikannya? Telusuri inti persoalannya. Atau apakah Ice Dragon tidak menghargai Blood Hall sama sekali? Di mata Naga S, mereka hanyalah umpan meriam. Bahkan jika mereka dihancurkan oleh Kinfei yang, mereka tidak akan kehilangan apapun. Begitu kejam, begitu dingin, siapakah yang bersedia mengikutinya? Sekalipun tidak dipaksa oleh Kinfei yang untuk bersumpah darah dan berhasil melarikan diri, ia tidak akan pergi mencari Naga S lagi. Jika tidak mampu memprovokasi, bagaimana mungkin bisa bersembunyi? Karena Tuan Naga S, kau jatuh ke tangan Kinfei yang. Mendengar ini, Naga api agak bingung. Melihat senjata ilahi berdaulat ini, sepertinya dia memiliki prasangka buruk terhadap Tuan Naga S. Si pengocok ekor kuda tak lagi menyianyikan kata-katanya, dan berkata kepada tombak emas, apakah ada gunanya terus berlari seperti ini? Entah ada gunanya atau tidak, aku tidak tahu. Tapi kalau kamu terus mengejar seperti ini, aku jamin kamu akan menyesal. Tombak emas itu berkata dengan dingin, nadanya memperlihatkan rasa dingin yang menusuk tulang. Mendengar hal itu, si tukang kocok ekor kuda terkejut. Sebagai senjata ilahi berdaulat, ia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang senjata ilahi berdaulat. Tidak perlu menakut-nakuti pihak lain di level mereka. Dengan kata lain, di negeri setan yin ini, mungkin saja ada sesuatu yang bisa mengancamnya. Selain itu, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak simen yang kamu kira. Kamu harus bersikap bijaksana dan segera membawa mereka pergi dari tanah iblis yin. Tombak emas itu berkata lagi. Mendengar hal itu, si kumis ekor kuda terkejut dan langsung ragu-ragu. Apakah sebaiknya ia mengejar atau tidak? Pintu masuk. Wang Chang Yuan melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, sekarang, tidak akan ada seorang pun yang mencari masalah dengan kita. Belum tentu. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Kata Qin Fei Yang. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa di puncak gunung tak jauh dari situ, tinggallah seorang lelaki tua dan seorang pemuda. Tidak ada yang tahu kapan mereka datang, tetapi mereka tidak memiliki aura apapun, seperti dua hantu. Bahkan Pei Tianhong dan Wang Chang Yuan tidak memperhatikan mereka. Pemuda itu adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah emas. Usianya mirip dengan Qin Fei Yang dan ilmuwan gila. Rambutnya yang panjang tampak seperti diwarnai dengan daun emas, membuatnya tampak seperti batu giok dan luar biasa. Lelaki tua itu tampaknya berusia lebih dari 70 tahun. Ia mengenakan gaun merah menyala. Rambut, janggut, alis, dan pupilnya semuanya merah tua seperti api. Dari jauh, dia tampak seperti bola api. Yang mulia, bagaimana perasaan Anda? Orang tua berjubah merah memandang Qin Fei Yang, ilmuwan gila, dan serigala bermata putih dari jauh dan berkata sambil tersenyum. Biasa saja. Pemuda berjubah emas itu tersenyum tipis. Orang tua berjubah merah itu tertegun dan bertanya, bahkan Raja Serigala itu biasa saja. Pemuda berjubah emas itu menatap serigala bermata putih dan menggelengkan kepalanya. Ia memang sangat kuat. Ia memiliki tiga hukum tertinggi, tetapi ia belum berkembang, jadi ia bukan ancaman besar bagi kita. Namun cepat atau lambat hal itu akan tumbuh. Orang tua berjubah merah itu tersenyum penuh arti. Tumbuh. Kalau begitu kau harus bertanya. Apakah aku, para naga, setuju? Pria muda berjubah emas itu memiliki senyum tipis di wajahnya, tetapi nadanya mendominasi yang tidak bisa diabaikan. Senyum muncul di wajah lelaki tua berpakaian api itu ketika dia mendengar hal ini. Darah naga ungu emas. Pemuda berjubah emas itu bergumam. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di matanya. Aku ingin melihat seberapa kuat darah naga ungu emas itu. Suara mendesing. Saat suaranya jatuh, pemuda berjubah emas itu melangkah maju, dan aura mengerikan tiba-tiba meletus. Lelaki tua berjubah merah itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia juga melangkah maju dan mengikutinya tanpa tergesa-gesa. Hem. Tepat saat aura pemuda berjubah emas itu meletus, Qin Feiyang dan yang lainnya terkejut. Mereka segera mendongat dan melihat lelaki tua dan pemuda itu berjalan di udara dan mendarat di depan mereka. Siapa kamu? Pei Tianhong dan Wang Changyuan segera menjadi waspada. Namun, pemuda berjubah emas itu mengabaikan mereka dan menatap lurus ke arah Qin Feiyang. Dia bahkan tidak melihat serigala bermata putih, seolah-olah mereka adalah udara. Pada saat yang sama, Qin Feiyang dan serigala bermata putih juga melihat ke arah mereka berdua. Namun saat mereka melihat glabela keduanya, pupil mata mereka tiba-tiba mengecil. Serigala bermata putih berkata dalam hati, Qin Zi kecil, lihatlah glabela mereka. Saya melihatnya. Gumam Qin Feiyang. Tidak ada bekas darah di antara kedua alis mereka. Dengan kata lain, itu bukanlah cakar naga api. Tetapi yang mengejutkan Qin Feiyang adalah meskipun mereka berdua tidak memiliki tanda darah, mereka tampaknya tidak terpengaruh oleh kekuatan setan yin. Lebih-lebih lagi. Dilubuk hati Qin Feiyang, sebuah emosi yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul. Emosi ini adalah niat membunuh. Itu benar. Entah mengapa, meski baru pertama kali melihat pemuda berjubah emas itu, ia merasa seolah bertemu musuh lama, dan hasrat membunuh muncul tak terkendali dari hatinya. Hal ini membuatnya sangat bingung. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa kamu sebenarnya? Pei Tianhong dan Wang Changyuan juga memperhatikan hal ini. Lebih jauh lagi, dia juga menemukan bahwa kekuatan iblis yin yang ada di mana-mana sebenarnya berkeliaran di sekitar mereka berdua dan tidak benar-benar memasuki tubuh mereka. Namun, pemuda berjubah emas masih mengabaikan mereka, seolah-olah hanya ada Qin Feiyang di matanya. Apa maksudmu? Serigala bermata putih mengangkat alisnya dan mengirimkan transmisi suara, Pei Zi kecil, Wang Zi kecil, dapatkah kau melihat kultifasi mereka? Ya. Orang tua itu adalah penguasa kesempurnaan yang agung. Pemuda itu adalah penguasa kesempurnaan yang hebat. Tetapi, Pei Tianhong mengirimkan transmisi suara, tetapi pada titik ini, pupil matanya menyusut saat dia menatap lelaki tua berjubah merah, seolah-olah ada jejak kebingungan dan ketakutan. Cepat katakan, tapi apa? Serigala bermata putih mendesak. Mengapa dia hanya mengatakan setengah kalimat dan sengaja membiarkannya menggantung? 3380. Meskipun dia juga seorang penguasa kesempurnaan agung, dia membuatku merasakan krisis yang hebat. Pei Tianhong mentransmisikan. Saya juga punya perasaan yang sama. Lagi pula, rasa bahaya yang dibawanya kepadaku seharusnya lebih kuat daripada rasa bahaya yang dirasakan oleh patua Pei. Wang Changyuan juga mentransmisikan. Karena kekuatannya tidak sekuat Pei Tianhong. Rasa krisis secara alami lebih kuat dari Pei Tianhong. Apa? Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih terkejut. Belum lagi Wang Changyuan, bahkan Pei Tianhong bisa merasakan krisis. Siapa Pei Tianhong? Dia pernah menjadi penguasa benua barat, eksistensi terkuat di batas awan langit. Seberapa kuatkah orang yang bisa membuatnya merasakan krisis? Serigala bermata putih berkata dalam hati, kau belum pernah melihat mereka sebelumnya. Tidak ada kesan sama sekali. Pei Tianhong mentransmisikan. Mungkinkah mereka bukan dari batas awan langit? Serigala bermata putih itu bingung. Aku tidak tahu. Pei Tianhong menggelengkan kepalanya lalu mendesah, mungkin memang seperti yang kau katakan. Batas awan langit tidak sesederhana yang terlihat. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya diam-diam berkomunikasi dengan Serigala bermata putih. Pemuda berpakaian emas dan lelaki tua berpakaian api juga terdiam. Mata lelaki tua berpakaian api itu tampak tenang. Namun, mata pemuda berpakaian emas itu berangsur-angsur menjadi tajam saat dia menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya, bolehkah aku bertanya siapa kalian berdua? Pemalas. Lelaki tua berpakaian api itu tersenyum tipis. Dia tampak tidak berbahaya dan sepertinya tidak memiliki niat jahat. Namun, Qin Fei Yang merasakan niat dingin dari lelaki tua berpakaian api itu. Dia sedikit bingung. Dia jelas terlihat seperti orang yang tidak berbahaya. Mengapa dia bersikap dingin seperti itu? Biarkan aku merasakan seberapa kuat garis keturunan naga ungu emas milikmu. Ledakan. Pemuda berpakaian emas itu tiba-tiba berbicara. Saat suaranya jatuh, hukum petir meletus. Hukum itu berubah menjadi kilat dan menerjang ke arah Qin Fei Yang. Hem. Ekspresi Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih berubah ketika mereka mendengar kata-kata pemuda berpakaian emas itu. Pihak lain benar-benar tahu tentang kekuatan garis keturunannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sejak meminum pil obat Qin Batian di Laut Naga Langit, kekuatan garis keturunan Qin Fei Yang tidak berubah lagi. Aura naga sucinya telah disembunyikan, dan warna darahnya sama dengan orang biasa. Belum lagi orang luar, bahkan Qin Fei Yang sendiri tidak akan bisa mengetahui bahwa itu adalah darah naga ungu emas jika dia tidak mengetahuinya sebelumnya. Tetapi, namun, pemuda berjubah emas di depannya telah secara langsung mengidentifikasi kekuatan garis keturunannya. Mengapa demikian? Pada saat yang sama, Wang Chang Yuan dan Pei Tian Hong juga menatap pemuda berpakaian emas dan Qin Fei Yang dengan kaget. Darah naga ungu emas. Apa yang sedang terjadi? Darah naga ungu emas, orang-orang dengan status dan kedudukan seperti mereka, secara alami tahu bahwa itu adalah kekuatan garis keturunan unik dari naga suci ungu emas. Mengapa pemuda berpakaian emas berkata seperti itu pada Qin Fei Yang? Mungkinkah kekuatan garis keturunan Qin Fei Yang adalah darah naga ungu emas? Itu tidak benar. Baik sebagai musuh di masa lalu atau sebagai sekutu sekarang, mereka semua telah melihat darah Qin Fei Yang. Itu adalah kekuatan garis keturunan orang biasa, dan itu sama sekali berbeda dari darah naga ungu emas. Mengapa kamu tidak melindunginya? Serigala bermata putih berteriak. Pei Tian Hong dan pria lainnya gemetar dan kembali sadar. Mereka segera berdiri di depan Qin Fei Yang dan melancarkan serangan telapak tangan. Kekuatan seperti kilat yang melonjak itu segera hancur berkeping-keping. Melihat tindakan mereka, pemuda berpakaian emas itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Lelaki tua berbaju merah itu menyadari perubahan ekspresi pemuda berpakaian emas itu dan langsung tersenyum. Ia melangkah maju, menatap Pei Tian Hong dan Wang Chang Yuan, dan berkata dengan suara serak, ini hanya pertarungan biasa, silakan minggir dan saksikan dengan tenang. Berdebat. Pei Tian Hong dan Wang Chang Yuan saling berpandangan. Dengan aura agresif pemuda berpakaian emas itu, sepertinya dia tidak datang ke sini untuk bertarung. Melihat keduanya bersikap acu-ta'acu, lelaki tua berbaju merah itu tidak marah. Ia tertawa dan berkata, orang tua ini punya kebiasaan lama, saya tidak pernah mengulang kalimat dua kali. Saat suaranya meredah, dia melangkah maju dan langsung menghilang. Ini. Qin Fei Yang, Wang Chang Yuan, dan serigala bermata putih tercengang. Itu adalah kedalaman tertinggi dari hukum waktu, waktu instan. Tidak heran bahkan Pei Tian Hong merasa terancam. Ternyata dia telah menguasai kedalaman tertinggi dari hukum terkuat. Pada saat berikutnya, lelaki tua berbaju merah muncul di depan Pei Tian Hong dan Wang Chang Yuan. Ia mengangkat tangan tuanya dan menamparkan mereka. Pei Tian Hong dan Wang Chang Yuan saling berpandangan dan mendengus. Mereka mengangkat tangan mereka bersamaan, dan hukum waktu serta hukum petir bergulir saat mereka melancarkan pukulan. He he. Tetapi lelaki tua berpakaian merah itu hanya tertawa serak. Hukum waktu muncul di telapak tangan kirinya. Hukum daya muncul di telapak tangan kanannya. Kemudian, tangan kiri lelaki tua berbaju merah itu menyambut Tinju Pei Tian Hong. Tangan kanannya berhadapan dengan Tinju Wang Chang Yuan. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertemu dalam sekejap. Ketiganya mundur selangkah pada saat yang sama. Meski mereka berimbang, ekspresi wajah ketiga orang itu berbeda bagaikan langit dan bumi. Orang tua berpakaian merah itu tetap tenang seperti biasanya. Namun, Pei Tian Hong dan Wang Chang Yuan terkejut. Wang tua, ada apa denganmu? Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih menatap Wang Chang Yuan dengan heran. Meskipun mereka bertiga tidak mengaktifkan kedalaman hukum mereka dan murni menggunakan kekuatan hukum, hukum petir Wang Chang Yuan telah mencapai tingkat kedalaman tertinggi. Tetapi pada saat ini, menghadapi hukum kekuatan orang tua itu, itu sebenarnya seimbang. Melihat Wang Chang Yuan lagi. Kalau dulu, menghadapi pertanyaan Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih, dia pasti akan langsung menjawab. Tapi kali ini, dia tampaknya tidak mendengar apa-apa saat dia menatap lelaki tua berpakaian merah itu, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Orang tua berpakaian merah itu menatap Pei Tian Hong dan Serigala bermata putih lalu berkata sambil tersenyum tipis, kalau begitu, bisakah kalian tetap diam di samping dan menyaksikan pertempuran ini? Keduanya saling memandang dan dengan tegas kembali ke sisi Qin Fei Yang. Apa yang sedang terjadi? Serigala bermata putih menyampaikan suaranya. Pei Tian Hong diam-diam berkata, tidak bagus, orang ini tidak hanya memahami kedalaman tertinggi dari hukum waktu, tetapi juga memahami kedalaman tertinggi dari hukum kekuatan. Apa? Kedalaman tertinggi dari hukum kekuatan? Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih menjadi pucat karena ketakutan. Seseorang yang menguasai dua kedalaman tertinggi, selain Serigala bermata putih, mereka belum pernah melihat orang seperti itu di alam awan langit. Tidak heran Pei Tian Hong dan Wang Chang Yuan merasakan bahaya dari orang ini. Tidak heran Wang Chang Yuan tidak dapat mengalahkannya. Ternyata hukum kekuatan pihak lain juga telah mencapai tingkat kedalaman tertinggi. Tuan muda, identitas kedua orang ini jelas tidak sederhana. Anda harus berhati-hati. Pei Tian Hong menyampaikan suaranya, nadanya amat serius. Belum lagi Qin Fei Yang, bahkan dia, mantan penguasa benua barat, belum pernah mendengar ada seorang pun di alam awan langit yang menguasai dua tingkatan kedalaman tertinggi. Dia tidak bisa menahan keraguan. Apakah kedua orang di depannya ini benar-benar dari alam awan langit? Saya akan. Qin Fei Yang menghela napas panjang. Baik kekuatan lelaki tua itu maupun pemahamannya tentang darah naga emas ungu, hal itu telah melampaui ekspektasinya. Kalau tidak ada kecelakaan, kedua orang ini pasti ada hubungannya dengan naga es. Sekalipun mereka tidak ada hubungan keluarga, mereka pasti saling kenal. Karena di alam awan langit, hanya naga es yang tahu bahwa dirinya memiliki kekuatan darah naga emas ungu. Lebih-lebih lagi. Dia baru saja bertarung dengan naga api, dan kedua orang ini muncul sekarang. Apakah ini suatu kebetulan? Sebenarnya, apa yang paling dikhawatirkan Qin Fei Yang adalah emosi yang tidak dapat dijelaskan itu. Saat pemuda berpakaian emas itu menyerangnya, bukan saja niat membunuh di dalam hatinya menjadi lebih kuat dari sebelumnya, tetapi bahkan menimbulkan rasa jijik yang tidak dapat dijelaskan. Tunggu. Mungkinkah karena kekuatan garis keturunan? Dia memiliki darah naga emas ungu, dan jika pihak lain juga memiliki kekuatan darah naga ilahi. Dengan kata lain. Pemuda berpakaian emas ini mungkin bukan manusia, tapi naga ilahi. Tapi itu tidak benar. Ketika dia berhadapan dengan naga di masa lalu, dia memiliki darah naga ilahi yang murni, tetapi saat itu, dia tidak memiliki emosi semacam ini. Mengapa demikian? Dan pada saat ini, dia tidak merasakan aura naga ilahi dari kedua orang itu. Gemuruh. Yang paling banyak. Tepat saat Kinfei yang tengah merenung, pemuda berpakaian emas muncul lagi, dan hukum petir bergulir. Baik kekosongan di belakang pemuda berpakaian emas itu maupun di atas kepalanya, semuanya berubah menjadi lautan guntur. Guntur dan kilat meraum di langit seperti ular piton raksasa, dan kekuatan surgawi bergulung dan hancur ke segala arah. Terima kasih.